Permainan paksa. Hati Zuawan mencelos saat ekspresinya berubah jelek. Yang disebut permainan paksa adalah pertaruhan di mana kedua belah pihak harus memasang taruhan. Namun, permainan jenis ini bersifat wajib. Selama satu pihak memprakarsai tantangan tersebut, pihak lain harus menerimanya. Jika pihak lain tidak menerima tantangan tersebut, maka dianggap mengakui kekalahan dan mereka harus membayar sejumlah kompensasi. Satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memulai permainan paksa adalah pemenang pertarungan pasar sebelumnya. Namun, harga yang harus dibayar pemerakarsa tidak sedikit. Dengan kata lain, jika pemerakarsa kalah, mereka harus membayar dua kali lipat jumlah taruhan kepada pihak yang ditantang. Justru karena harga yang tinggi inilah tidak ada keluarga yang pernah menggunakan kekuatan tersebut untuk memulai permainan paksa sejak pertarungan pasar dimulai. Sekarang, keluarga Wang sebenarnya telah memulai permainan paksa dengan segala cara. Tujuan mereka jelas menggunakan fondasi keluarga mereka untuk menjatuhkan keluarga Zuo. Wang Yuan Xing menyilangkan tangannya dan menatap Zuo Siang Ding yang tidak jauh darinya. Dia berkata sambil mengejek, Mungkinkah kepala keluarga Zuo takut? Apakah Anda tidak berani menerima tantangan kami? Jika Anda tidak berani, keluarga Zuo Anda akan mengaku kalah dan Anda harus membayar sejumlah kompensasi. Begitu kata-kata Wang Yuan Xing keluar, banyak anggota keluarga Zuo memelototinya. Saran keluarga Wang untuk melakukan permainan paksa jelas merupakan upaya untuk menjatuhkan keluarga Zuo. Zuo Wen dan empat orang lainnya di Alun-Alun juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Melihat ejekan di wajah Wang Meng dan empat lainnya, mereka berlima menahan amarah di hati mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Terlepas dari apakah kami setuju atau tidak, keluarga Zuo kami berada dalam situasi yang berbahaya. Tampaknya sisa pasar keluarga Zuo kita juga dalam bahaya. Zuo Beitian datang ke sisi Zuo Siang Ding, wajahnya penuh amarah. Ai, Wang Yuan Xing, lelaki tua ini, telah memperhitungkan hal ini dengan jelas. Bahkan jika keluarga Zuo kami tidak mau menerima taruhan ini, kami tetap harus menerimanya. Zuo Siang Ding menghela nafas dan berkata tanpa daya. Melihat Zuo Siang Ding mengatakan hal yang sama, Zuo Beitian pun terdiam dan tidak lagi berbicara. Wang Yuan Xing, keluarga Zuo kami menerima tantanganmu. Zuo Siang Ding mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Senyuman muncul di wajah Wang Yuan Xing saat dia berkata dengan keras, kepala keluarga Zuo memang pemberani. Karena kepala keluarga Zuo telah menyetujui taruhan ini, lelaki tua ini tidak akan bersikap sopan dan membuat taruhan pertama. Keluarga Wang kami bersedia mempertaruhkan hak pengelolaan 10 pasar atas nama kami. Menurut aturan perjudian wajib, kepala keluarga Zuo harus mengambil setengah dari taruhan kami. Setelah mengatakan itu, Wang Yuan Xing mengangkat alisnya dan menatap Zuo Siang Ding, yang wajahnya sedikit jelek. Ekspresi mengejek di wajahnya menjadi lebih intens. Zuo Siang Ding mengertakan gigi dan berkata dengan keras, keluarga Zuo kami bersedia mempertaruhkan hak pengelolaan 5 pasar atas nama kami. Ayah, keluarga Zuo kita hanya memiliki 5 pasar yang tersisa. Jika kita mengeluarkannya sekarang, keuangan keluarga Zuo kita akan berada dalam kesulitan di masa depan. Dan sebelum Zuo Bei Tian menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Zuo Siang Ding. Saat ini, mata Zuo Siang Ding memerah saat dia berkata dengan dingin, Bos, tidak bisakah kamu melihat situasinya sekarang? Bahkan jika saya tidak setuju, saya khawatir 5 pasar yang tersisa dari keluarga Zuo kami tidak akan terjamin. Dengan kemampuan Wang Yuan Xing, dia mungkin menjadi lebih kejam. Wajah Zuo Bei Tian berubah dan dia akhirnya berhenti bicara. Dia berdiri di samping dalam diam, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Awalnya, setelah mengalahkan keluarga Chen, keluarga Zuo berpikir bahwa keluarga Zuo dapat duduk santai dan bersantai. Mereka tidak menyangka keluarga Wang begitu kejam dan menggunakan metode perjudian yang dipaksakan. Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Setelah Zuo Siang Ding mengertakan gigi dan memasang taruhan, kerumunan di alun-alun menjadi gempar. Kemudian, banyak orang memandang keluarga Zuo dengan rasa kasihan. Jelas sekali, banyak orang yang mengetahui situasi keluarga Zuo saat ini, dan keluarga Wang jelas akan mendorong keluarga Zuo ke jurang keputus asaan. Terlebih lagi, junior yang dikirim oleh keluarga Wang kali ini semuanya penuh dengan aura yang kuat. Jelas, budidaya mereka berada di atas alam Nirwana. Di sisi lain, di pihak keluarga Zuo, hanya Zuo Wen, Zuo Siang, Er, dan Zuo Tian yang nyaris tidak memenuhi syarat. Zuo Meixue dan Zuo Rong hanya berada di alam transformasi jiwa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Tidak perlu menebak siapa yang akan menang. Keluarga Zuo benar-benar tidak beruntung kali ini. Tidak mudah bagi mereka untuk menghindari posisi terakhir, tetapi mereka sebenarnya menjadi sasaran keluarga Wang. Keluarga Wang memiliki dasar yang dalam dan berani bertaruh. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Itu benar. Sekalipun penampilan Zuo Wen luar biasa, saya khawatir dia tidak dapat membalikkan keadaan dalam situasi ini. Kekalahan keluarga Wang sudah ditentukan. Desahan datang dari alun-alun. Semua orang tahu bahwa keluarga Wang sedang menantang keluarga Zuo, tetapi keluarga Zuo tidak dapat menghindarinya. Di platform rumah tuan kota, Gu Yue dan Grandmaster Kuraki berdiri berdampingan. Melihat Wang Yuan Xing yang sombong dan keluarga Zuo yang tak berdaya di alun-alun, keduanya mengerutkan kening. Grandmaster Kuraki, sepertinya keluarga Zuo benar-benar berada dalam situasi yang canggung kali ini. Menurut penyelidikan saya, keluarga Zuo telah berada di posisi terakhir beberapa kali dalam pertarungan pasar. Tidak banyak pasar yang tersisa dengan nama mereka. Kali ini, keluarga Wang tiba-tiba mengusulkan permainan paksa. Jelas sekali bahwa mereka ingin mengambil alih semua pasar atas nama keluarga Zuo. Jika Grandmaster ingin membantu, Gu Yue dapat memberitahu ayahku untuk datang membantu keluarga Zuo. Mata indah Gu Yue bersinar. Tangannya yang seperti batu giyok dengan santai mengangkat rambut hitam yang tergantung di depan dadanya. Grandmaster Kuraki sedikit mengernyit dan berkata dengan acu-ta'acu, permainan yang dipaksakan adalah bagian dari aturan pertarungan pasar. Bahkan jika ayahmu adalah penguasa kota, dia tidak bisa melanggar aturan pertarungan pasar. Jika tidak, itu akan dengan mudah mengarah keserangan balik dari banyak kekuatan di kota. Mari kita amati situasinya dulu. Anak kecil Zuo Wen itu tampaknya tidak terlalu khawatir. Mungkin anak kecil itu punya cara untuk menyelamatkan keluarga Zuo dari krisis ini. Setelah Grandmaster Kuraki selesai berbicara, dia berdiri diam di peron. Melihat sikap Grandmaster Kuraki, Gu Yue juga tahu bahwa Grandmaster Kuraki tidak ingin membahas topik ini lebih jauh. Dia diam-diam berdiri di sampingnya, tapi sepasang matanya yang indah tanpa sadar berhenti pada sosok yang agak tinggi dan pendiam di alun-alun. Dia ingin melihat bagaimana pemuda ini, yang bahkan sangat dipuji oleh Grandmaster Kuraki, akan membalikkan keadaan dalam kesulitan ini. Setelah pertaruhan antara keluarga Wang dan keluarga Zuo diselesaikan, lelaki tua yang berdiri di tengah peron sedikit mengangguk. Kemudian, dengan lambayan tangan kanannya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan bajunya sekali lagi. Segera, lawan dari lima junior dari dua keluarga dipilih. Namun, hasil pertarungan tersebut membuat keluarga Zuo diam-diam berteriak ketakutan. Zuo Mei Xue dan Zuo Rong ditandingkan melawan dua anggota generasi muda klan Wang yang lebih lemah. Namun, bahkan yang paling lemah pun telah mencapai tahap awal Nirwana. Oleh karena itu, mereka diperkirakan akan kalah dalam dua pertandingan tersebut. Lawan Zuo Xiang, R adalah Wang Bo, yang berada di tahap tengah alam Nirwana. Hasil pertandingan itu agak tidak pasti. Wang Meng, anggota terkuat keluarga Wang, tidak bisa menandingi Zuo Wen, anggota terkuat keluarga Zuo. Sebaliknya, lawannya adalah Zuo Wen, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah Zuo Tian. Meskipun kekuatan Zuo Tian berada di peringkat kedua dalam keluarga Zuo, dia hanya berada di puncak alam Nirwana. Namun, Wang Meng telah mencapai puncak alam kekosongan Yin tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi keluarga Wang akan kalah dalam pertandingan ini. Adapun lawan Zuo Wen adalah adik Wang Meng, Wang Zheng. Hasil pertarungan tersebut mengecewakan para penonton di platform. Meskipun banyak orang berharap keluarga Zuo akan kalah dalam pertandingan ini, banyak dari mereka ingin melihat duel antara Wang Meng, anggota terkuat keluarga Wang, dan Zuo Wen, anggota terkuat keluarga Zuo. Meskipun alam Zuo Wen satu tingkat lebih rendah dari alam Wang Meng, setelah pertempuran dengan Chen Tonger, semua orang tahu bahwa lelaki kecil ini, yang baru saja mencapai alam kekosongan Yin, tidak lebih lemah dari seorang pejuang di alam kekosongan Yin tingkat pertama. Dunia. He he, Zuo Wen, sepertinya aku tidak bisa memberimu pelajaran. Namun, saya pikir akan ada banyak waktu di masa depan. Kamu hanya perlu mencuci lehermu dan menunggu, kata Wang Meng sambil tersenyum aneh. Zuo Wen mengabaikan sarkasma Wang Meng. Dia juga mengerutkan kening tentang pertarungan itu. Jika lawan Wang Meng adalah dia, keluarga Zuo akan memiliki peluang untuk menang. Namun, peluangnya sekarang kecil. Orang tua itu memandang dengan acu tak acu pada dua junior yang saling berhadapan dan berkata dengan dingin, pertandingan akan segera dimulai. Pergi dan temukan platform batumu sendiri. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, sepuluh dari mereka memilih platform batu mereka sendiri dan dengan ringan melompat ke atasnya. Sekarang, biarkan pertandingan dimulai. Bang! Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Yuan Li di platform batu di alun-alun tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang kuat menyebar seperti riak di alun-alun. Di platform batu di sudut, Zuo Wen dan Wang Zheng saling berhadapan. Wang Zheng menatap Zuo Wen dengan dingin dan mencibir, Zuo Wen, kali ini keluarga Zuo Mu tidak memiliki peluang untuk menang. He he, ini adalah konsekuensi dari menyinggung keluarga Wang kami. Sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup. Kali ini, aku perlu memberimu pelajaran yang mendalam. Kalau tidak, kamu akan menggigit orang lagi. Zuo Wen mengepalkan tangannya dan berkata kepada Wang Zheng dengan tatapan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, ekspresi Wang Zheng tiba-tiba berubah. Dia mendengus dan berkata, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kali ini keluarga Zuo Mu pasti akan kalah. Setelah mengatakan ini, Wang Zheng sedikit mengangkat tangan kanannya. Ini adalah tanda menyerah. Jelas sekali, Wang Zheng tahu bahwa dia bukan tandingan Zuo Wen, jadi dia memilih untuk menyerah. Zuo Wen, kali ini tidak ada yang akan mendukungmu. Di mata keluarga Wang kami, keluarga Zuo Mu tidak berarti. Setelah mengatakan ini, Wang Zheng dengan gesit melompat dari platform batu. Pada saat yang sama, dua rangan teredam datang dari platform batu lainnya. Memalingkan kepalanya, Zuo Wen melihat Zuo Meikzue dan Zuo Rong terbang kembali sambil muntah darah. Keluarga Wang, Wang Lin menang. Keluarga Wang, Wang Ying menang. Melihat dua sosok yang menyesal itu, Zuo Wen tidak menyangka Zuo Meikzue dan Zuo Rong akan dikalahkan begitu cepat. 82. Saat ini, suasana di Alun-Alun sangat husuk. Semua orang menatap tanpa berkedip ke arah dua sosok yang bertabrakan di dua platform batu yang tersisa di Alun-Alun. Setelah tersingkirnya Zuo Meikzue dan Zuo Rong, situasi di pihak keluarga Zuo menjadi sangat tidak pasti. Meskipun Zuo Wen telah memenangkan pertempuran tanpa perlawanan, hal ini tidak dapat mengubah fakta bahwa keluarga Zuo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, di Peron, Zuo Meikzue dan Zuo Rong menundukkan kepala karena malu, tidak berani menatap Zuo Xiangding. Terbukti, keduanya merasa bersalah atas kekalahan sebelumnya. Zuo Xiangding melirik mereka berdua dan dengan lembut menghela nafas, kalian berdua tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, keduanya dari keluarga Wang adalah praktisi tahap nirwana. Dapat dimengerti bahwa kalian berdua bukanlah tandingan mereka. Setelah mendengar kata-kata Zuo Xiangding, ketegangan di wajah keduanya sedikit meredah. Namun, mereka tetap berdiri di belakang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mengabaikan reaksi keduanya, Zuo Xiangding melirik pemuda yang tampak serius di sampingnya. Kemudian, dia dengan lembut menepuk bahu pemuda itu dan berkata, Zuo Wen, sepertinya surga tidak membantu keluarga Zuo kita dalam pertempuran memperebutkan pasar ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zuo Tian tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pasti akan dikalahkan dalam sepuluh langkah. Zuo Wen tidak menanggapi kata-kata Zuo Xiangding. Sebaliknya, matanya berkedip saat dia menatap dua sosok yang bertabrakan di platform batu di Alun-Alun. Bang! Di platform batu di sebelah kiri, sesosok tubuh terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Tubuhnya dengan paksa terbalik di udara dan nyaris tidak bisa berhenti di tepi platform batu. Ada dua cekungan mendalam di tanah di depannya. Kamu pasti Zuo Tian. Zuo Tian. Jangan bilang kamu masih belum bisa melihat perbedaan di antara kita. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab jika saya melumpuhkan Anda di kemudian hari. Sosok Wang Meng yang seperti banteng perlahan-lahan muncul di depan mata Zuo Tian. Zuo Tian memandang Wang Meng dengan acu-ta'acu dan menjawab dengan agak mengejek, Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Sekarang, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa tidak mungkin aku akan menyerah. Oh, tulang yang kuat, saya ingin tahu apakah Anda masih akan mengucapkan kata-kata seperti itu ketika saya melumpuhkan Anda nanti. Wang Meng menyipitkan matanya saat niat membunuh yang samar muncul di kedalaman matanya. Ketika mereka berdua berbincang, energi asal melonjak seperti gelombang dari platform batu lain. Erangan teredam terdengar, dan kemudian sesosok tubuh terlempar terbang sambil memuntahkan darah. Zuo Tian dari keluarga Zuo menang. Begitu suara ini bergema, alun-alun tiba-tiba menjadi sedikit gempar. Jelas, banyak orang tidak menyangka keluarga Zuo akan memenangkan ronde berikutnya. Sekarang skor kedua keluarga sama, kuncinya jatuh pada Zuo Tian. Tidak buruk, bocah nakal Wang Yi itu sebenarnya kalah dari gadis kecil dari keluarga Zuo. Tapi dari sini, tampaknya kuncinya jatuh pada kita berdua. Wang Meng mengjilat bibirnya dan menatap Zuo Tian dengan mata merah. Saat dia berbicara, Wang Meng merentangkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, dia perlahan menari di depan tubuhnya dengan pola yang aneh, seolah sedang mengutak atik ombak. Dalam tarian ini, jejak rasa dingin yang menusup tulang mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap, tangannya tiba-tiba berubah menjadi warna biru sedingin es yang aneh. Sembilan telapak gelombang yang tumpang tindih. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba muncul seperti gelombang tak berujung. Yuan Power yang melonjak juga melonjak dari telapak tangannya. Menabrak. Begitu telapak tangannya muncul, area 10 mil di depan Wang Meng berubah menjadi lautan tak berujung. Di kedalaman lautan, gelombang seperti binatang buah spurba melonjak menuju Zhuotian satu demi satu. Suara dahsyat tsunami memekakkan telinga di seluruh lapangan. Sembilan telapak gelombang tumpang tindi yang digunakan Wang Meng saat ini lebih kuat daripada milik Zhuawan. Jelas sekali, dia telah lama tenggelam dalam teknik baju besi ini. Ketika Wang Meng menggunakan gerakan ini, wajah anggota keluarga Zhuotiba tiba-tiba berubah menjadi jelek. Banyak dari mereka yang bisa merasakan betapa kuatnya gerakan Wang Meng. Bahkan jika budidaya Zhuotian telah mencapai puncak alam nirvana, akan sulit baginya untuk menolak langkah ini. Sepertinya keluarga Zhuot kita akan kalah kali ini. Sebagai orang terkuat di keluarga Zhuot, Zhuotian secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan telapak tangan Wang Meng jauh melebihi kekuatannya. Dengan kekuatan Zhuotian, akan sulit baginya untuk memblokir gerakan Wang Meng. Jika dia tidak berhati-hati, Zhuotian mungkin akan terbunuh oleh serangan ini. Ayah, dengan kekuatan Tianer, dia tidak akan pernah bisa menghalangi gerakan ini. Cepat hentikan pertarungan ini, Zhuotian berkata dengan cemas. Untuk pertama kalinya, ekspresi khawatir muncul di wajah dinginnya. Melihat Zhuo Xiangding yang cemas, Zhuo Xiangding menghela nafas dan berkata, Saya tahu. Saya akan mengirim pesan kepada Zhuotian untuk segera menyerah. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Pertarungan ini tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, Zhuo Xiangding melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi serius. Kemudian, dengan transmisi energi yuan-nya, dia mengirim pesan ke Zhuotian, yang berada di alun-alun. Namun, Zhuotian menggelengkan kepalanya sedikit. Bibirnya bergetar beberapa kali saat dia menatap Wang Meng dengan tatapan penuh tekat. Wajah Zhuo Xiangding tiba-tiba berubah jelek. Dia membanting meja dan berkata, Zhuotian menolak menyerah. Dia ingin terus berjuang. Begitu dia mengatakan itu, hal itu menyebabkan keributan di antara para murid di peron. Kemudian, banyak dari mereka memandang Zhuotian dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhuotian yang egois tidak akan mundur saat menghadapi Wang Meng. Meskipun dia tahu bahwa Wang Meng jauh lebih kuat darinya, dia tetap tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Mengapa anak ini begitu konyol? Dia jelas bukan tandingan Wang Meng, tapi dia menolak menyerah. Wajah Zhuotian berubah jelek, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Pada saat ini, fluktuasi yuan-energi di alun-alun menyebar seperti tsunami. Tubuh Wang Meng dikelilingi gelombang yang bergejolak. Dia menatap dingin ke arah Zhuotian, yang ada di depannya. Wang Meng meninju telapak tangannya, dan energi yuan yang melonjak segera berubah menjadi gelombang tak berujung yang melesat menuju Zhuotian. Hah! Zhuotian mendengus. Jubah emas nirwana yang padat muncul di permukaan tubuhnya, dan dia menatap tajam ke arah ombak yang bergelombang. Zhuowen bukan satu-satunya di keluarga Zhuo. Ada juga saya, Zhuotian. Jika Zhuowen bisa melakukannya, saya, Zhuotian, secara alami juga bisa melakukannya. Mata Zhuotian dipenuhi tekad saat dia melihat sosok tinggi di peron lagi. Dia tidak tahu kapan keberadaan yang dulu dianggap remeh kini perlu dia hormati. Ia tak ingin selamanya dibayangi oleh sosok tersebut. Dia ingin membuktikan kepada semua orang di keluarga Zhuo bahwa dia, Zhuotian, tidak kalah dengan Zhuowen dalam hal kultivasi, tetapi kemauannya tidak kalah dengan Zhuowen. Zhuotian menatap sosok itu dalam-dalam, dan bibirnya bergerak. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju Wang Meng seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Tindakan Zhuotian langsung menimbulkan keributan di kerumunan. Zhuotian, yang baru berada di puncak tahap nirvana, sebenarnya berani menghadapi serangan Wang Meng secara langsung. Di peron, mata Zhuowen berkedip saat dia melihat sosok yang melesat ke arah Wang Meng seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Suara Zhuotian bergema di benaknya. Zhuowen, jika aku mati dalam pertempuran ini, dendam kita akan terhapuskan. Aku tahu bahwa dengan bakatmu, kamu pasti bisa mewarisi posisi patriark dalam keluarga. Aku berharap ayahku tidak terlibat dalam dendam ini. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah kata-kata terakhirku. Bum-bum-bum. Pada saat ini, Zhuotian seperti dewa yang turun dari surga saat dia dengan ganasnya menerobos tiga gelombang pertama. Riak energi unsur yang kuat menyebar ke segala arah, bahkan menyebabkan platform batu bergetar dengan tidak stabil. Zhuotian, yang hanya berada di tahap nirvana, sebenarnya mampu menerobos gelombang ketiga dari sembilan gelombang telapak tangan Wang Meng yang tumpang tindih. Banyak penonton yang tidak percaya. Sepertinya Zhuotian dari keluarga Zhuo tidak bisa dianggap remeh. Dia sebenarnya mampu menghadapi Wang Meng secara langsung. Zhuotian dulunya adalah orang terkuat di keluarga Zhuo. Namun, kebangkitan Zhuawan yang tiba-tiba menyebabkan gelar berpindah tangan. Zhuotian tidak lemah. Hanya saja kecemerlangan Zhuawan terlalu menyilaukan, jadi kami tidak menyadarinya. Namun, bahkan jika Zhuotian berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menandingi Wang Meng. Ini adalah perjuangan terakhirnya. Suara diskusi terdengar ketika banyak orang memandang sosok Zhuotian dengan rasa kasihan di mata mereka. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Niat membunuh melintas di mata Wang Meng. Segera setelah itu, dia meledak dengan kedua telapak tangannya. Lima gelombang lainnya melesat menuju Zhuotian dengan momentum yang mengerikan. Retakan. Suara jernih segera terdengar di arena. Segera setelah itu, semua orang melihat jubah emas nirwana di tubuh Zhuotian hancur sedikit demi sedikit karena serangan ini. Zhuotian memuntahkan seteguk darah saat dia keluar dari panggung batu. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah saat Zhuotian terbang mundur, cahaya berwarna darah keluar dari ujung jarinya dan langsung menuju ke Wang Meng. Perasaan bahaya muncul di hati Wang Meng. Dia tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan cahaya merah darah menembus bahunya. Darah segar mengalir dari bahunya. Dengan membalikkan tangannya, panah darah tajam muncul di telapak tangannya. Saat ini, masih ada bekas darah di permukaan panah darah. Melihat panah darah di telapak tangannya, Wang Meng segera merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dia tidak waspada dan menghindar tepat waktu, panah darah itu mungkin akan menembus jantungnya. Panah darah ini jelas merupakan kartu truf terakhir Zhuotian. Kamu sedang mendekati kematian. Jejak niat membunuh berwarna merah darah perlahan muncul di mata Wang Meng. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia merasakan sedikit rasa takut akan kematian. Jika dia tidak mundur ke masa lalu, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Hari ini, aku ingin kamu mati. Wang Meng meraung ke langit dan mengulurkan telapak tangannya. Lautan tak berujung di bawah kakinya berkumpul menjadi naga air besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Naga air itu meraung dan menerkam Zhuotian. Jika Zhuotian terkena naga air, dia pasti akan mati. Tianer. Mata Zhuoting Tian memerah. Dalam sekejap, dia terbang menuju arena. Zhuotian adalah harapan hidupnya dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Segera, sesosok tubuh menghentikannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa itu adalah Wang Yuan Xing. Pada saat ini, Wang Yuan Xing berkata dengan nada merendahkan, apakah keluarga Zhuotian mencoba melanggar aturan pertempuran di pasar. Bahkan para tetua ikut campur dalam masalah ini. Wang Yuan Xing, kamu orang tua. Kali ini, keluarga Zhuot mengaku kalah. Cepat hentikan serangan Wang Meng. Mata Zhuoting Tian memerah dan dia terengah-engah saat berteriak. Zhuotian tidak menyerah. Tentu saja, itu tidak dihitung sebagai mengakui kekalahan. Wang Yuan Xing berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat marah saat melihat Wang Meng terluka oleh senjata tersembunyi Zhuotian. Pada saat ini, dia secara alami ingin membunuh Zhuotian. Saat mereka berdua berbicara, naga air di arena telah menelan Zhuotian. Namun, pada saat naga air hendak menelan Zhuotian, sosok tubuh kurus terbang keluar dari peron dan berdiri di depan Zhuotian untuk melindunginya. Kemudian, semua orang melihat bayangan kera merah muncul di platform batu. Bayangan kera melayangkan pukulan ke arah naga air. Dengan teriakan nyaring, naga air itu meledak di bawah pukulan kera dan berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran di arena. Ketika uap air menghilang, sesosok tubuh tinggi muncul di depan semua orang. Ketika orang banyak melihat sosok itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gempar. Kenapa para tetua tidak bisa ikut campur dalam pertempuran pasar, seharusnya tidak menjadi masalah bagi seseorang dari generasi yang sama untuk ikut campur, kan? Suara yang tenang dan jelas terdengar di alun-alun yang kosong. Kemudian, suara itu bergema di seluruh alun-alun seperti riak. Desir. Saat suara itu terdengar, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada platform batu di alun-alun. Sekarang, naga air setinggi beberapa ratus kaki di platform batu telah menghilang sepenuhnya. Sebagai gantinya adalah seorang pria muda dengan senyuman di wajahnya, berdiri dengan bangga. Sosok pemuda itu sepertinya membeku di tempatnya saat ini. Orang tua yang bertanggung jawab mendapatkan kembali akal sehatnya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Namun, ikut campur berarti mengakui kekalahan. Oleh karena itu, Wang Meng dari keluarga Wang memenangkan babak ini. Ekspresi Zuo Tian agar rumit ketika dia melihat sosok yang berdiri di depannya seperti pohon pinus. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, namun pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan tetap diam. Dia tahu bahwa keluarga Zuo telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Harga dari kekalahan ini adalah sisa hak keluarga Zuo atas pasar. Keluarga Zuo juga akan mengalami kesulitan keuangan karena hal ini. Melihat naga air yang telah dia kental dihancurkan dengan mudah oleh Zuo Wen, pupil mata Wang Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Kemudian, dia menyeringai dan suara dingin perlahan terdengar. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Untuk dapat memblokir gelombang ke sembilan dari sembilan telapak gelombang yang tumpang tindih dengan begitu mudah, kekuatanmu sudah sebanding dengan milikku. Namun, meskipun demikian, keluarga Zuo pada akhirnya telah kalah. Setelah dia selesai berbicara, Wang Meng menatap orang tua yang bertanggung jawab dan berkata, Tuan, bisakah Anda mengumumkan hasil akhir dari pertempuran pasar ini? Pada saat ini, platform keluarga Zuo sangat sunyi. Wajah semua orang dipenuhi kekecewaan dan keengganan. Mereka tidak menyangka keluarga Zuo akan tetap kalah setelah mengerahkan begitu banyak upaya dalam pertempuran pasar ini. Selain itu, hak terakhir keluarga Zuo atas pasar juga hilang. Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima oleh siapapun di keluarga Zuo. Orang tua itu melirik Wang Meng dengan acuh-ta'acuh, lalu menganggup dan mengumumkan, pertempuran pasar telah berakhir. Saya yakin semua orang sudah mengetahui hasilnya. Oleh karena itu, pemenang akhirnya adalah Tunggu, saat lelaki tua itu hendak mengumumkan hasilnya, suara yang agak tenang perlahan terdengar. Orang tua itu sedikit mengernyit. Perasaan diganggu membuatnya sedikit tidak senang. Dia memandang pemuda tidak jauh dari situ dan berkata, Apakah Anda keberatan? Keluarga Zuo kita belum kalah. Zuo Wen tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan aura ganas keluar dari tubuhnya. Zuo Wen, apakah kamu buta atau tuli? Hasilnya sudah sangat jelas. Jangan bilang kamu masih ingin bersikap tidak masuk akal. Wang Meng berkata dengan sinis. Mengabaikan ketidaksenangan di wajah Wang Meng, Zuo Wen sedikit mengangkat kepalanya. Menghadapi platform keluarga Wang, suaranya yang acu-ta'acu perlahan bergema di seluruh alun-alun. Suruh empat orang lainnya turun. Setelah kata-kata ini diucapkan, alun-alun yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Tatapan semua orang secara seragam berhenti pada sosok kurus dengan ekspresi tenang di alun-alun. Senyuman di wajah Wang Meng perlahan membeku. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa maksudmu? Ku bilang, beritahu empat generasi muda keluarga Wangmu yang lain untuk turun. Tatapan Zuo Wen tetap tenang seperti biasanya. Namun, dalam ketenangan ini, ada sedikit rasa dingin. Hasil Keheningan di alun-alun hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, keributan yang memekakan telinga melanda seperti gunung berapi yang meletus. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul pada saat ini. Pertempuran Kebangkitan Dia ingin menantang Pertempuran Kebangkitan Sebuah suara yang dipenuhi keterkejutan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, keributan di alun-alun tiba-tiba meluas. Ratusan dan ribuan sosok yang duduk di luar alun-alun tiba-tiba berdiri. Pandangan fanatik muncul di mata mereka. Pertempuran Kebangkitan Setelah bertahun-tahun, sebenarnya ada seseorang yang ingin menantang Pertempuran Kebangkitan lagi. Anak kecil ini punya nyali. Dia sebenarnya punya nyali untuk menantang Pertempuran Kebangkitan. Kali ini, meski anak kecil ini kalah, namanya akan tersebar ke seluruh kota Sirah Rotan. Ketika Wang Meng mendengar keributan yang memenuhi seluruh tempat, matanya perlahan menjadi gelap. Dia memandang Wang Yuan Xing yang berdiri di dekatnya. Ketika dia melihat Wang Yuan Xing menganggupkan kepalanya sebagai tanda terima, lengkungan ganas muncul Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku, Wang Meng, secara alami akan memenuhi keinginanmu. Wang Hui, Wang Bo, Wang Zheng, Wang Yi, kalian berempat turun. Wang Meng tertawa sinis sambil berteriak ke arah platform keluarga Wang. Setelah itu, empat sosok muncul di belakang Wang Meng seperti bayangan. Mereka adalah empat anggota generasi muda keluarga Wang lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran alun-alun kota. Pada saat ini, suasana sunyi yang awalnya mematikan di platform keluarga Zuo segera memudar. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat sosok kurus di alun-alun. Ayah, Zuo Wen terlalu ceroboh. Dia sebenarnya menantang pertempuran kebangkitan tanpa mendiskusikannya dengan kami. Kamu harus tahu bahwa sekali seseorang menantang pertempuran kebangkitan, hidup dan mati seseorang akan ditentukan oleh takdir. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan terjadi. Sangat mungkin nyawa seseorang akan hilang. Zuo Wen sekarang adalah harapan keluarga Zuo kami. Jika dia mati karena ini. Zuo Siang Ding, yang berdiri di samping Zuo Siang Ding, adalah orang pertama yang berbicara. Ekspresinya sangat emosional. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh suara tua Zuo Siang Ding. Kakak tertua, bukankah menurutmu punggung Zuo Wen sangat mirip dengan kakak ketiga 15 tahun yang lalu? Ketika kakak ketiga mengusulkan pertempuran kebangkitan, Anda sepertinya mengatakan hal yang sama. Tapi apa hasilnya pada akhirnya? Suara lelaki tua itu menjadi sedikit serak dan lembut saat ini. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, dia masih bisa mendengar sedikit getaran dalam suara lelaki tua itu. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa pentingnya Zuo Wen bagi keluarga Zuo. Namun, saat sosok itu mengusulkan pertempuran kebangkitan, mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi kabur. Seolah-olah sosok tinggi di alun-alun saat ini tumpang tindi dengan sosok 15 tahun lalu. Pemandangan itu sangat mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Kakak tertua, dia adalah putra kakak ketiga. Setelah Zuo Siang Ding akhirnya mengucapkan kalimat yang agak rumit ini, dia tidak berbicara lagi. Dia hanya menatap alun-alun tanpa berkedip. Zuo Bei Tian benar-benar diam. Zuo Ding Tian, yang berada di belakangnya, sedang memegangi Zuo Tian yang terluka parah. Dia menatap sosok tinggi di alun-alun dengan tatapan rumit di matanya. Di peron istana tuan kota, Gu Yue memandang ke alun-alun dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan nada berkedip, orang ini sebenarnya berani menantang pertempuran kebangkitan. Dia terlalu impulsif. Saat mata semua orang terfokus pada platform batu, dua sosok berdiri dengan tenang di puncak sebuah bangunan megah jauh dari alun-alun. Mata mereka juga terfokus pada Gatstone Plaza. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria parubaya dan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Pria parubaya itu mengenakan jubah ungu. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan keagungan samar terpancar dari tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia sudah lama menduduki posisi tinggi. Pemuda itu tampan dan memiliki temperamen yang baik. Namun, selalu ada sedikit rasa jijik dan arogansi di antara kedua alisnya. Jejak aura dingin perlahan menyebar dari matanya, membuat orang tahu bahwa orang ini tidak bisa dianggap enteng. Gusin, apa pendapatmu tentang lelaki kecil dari keluarga Zuo? Ini adalah kedua kalinya seseorang berani menantang pertempuran kebangkitan sejak dimulainya pertempuran Market Square. Suara pria berjubah ungu itu nyaring dan jernih dengan sedikit daya tarik, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Pertempuran kebangkitan, selain Wang Meng, anggota keluarga uang lainnya adalah sampah. Bahkan jika itu Wang Meng, saya bisa membuatnya kehilangan kemampuannya bertarung dalam tiga ronde dan bahkan mengambil nyawanya. Menurutku, pertempuran kebangkitan adalah sebuah lelucon. Generasi muda kota baju besirotan terlalu lemah. Mereka sama sekali bukan tantangan bagi saya. Mata saya tidak tertuju pada kota baju besirotan, tapi pada kabupaten mungkin dan bahkan seluruh kekaisaran King Suan. Pemuda bernama Gusin meletakkan tangannya di belakang punggung. Nada suaranya penuh arogansi. Kekuatan anak-anak kecil ini Namun, anak kecil bernama Zuo Wen itu tidak sesederhana itu. Karena anak ini mampu menantang pertarungan kebangkitan, dia seharusnya memiliki beberapa kartu truf. Yang paling penting, anak ini adalah putra Zuo Xiaotian. Suara pria berpakaian umu itu setenang sumur kuno. Zuo Xiaotian, generasi muda ratan Armor City yang sebenarnya nomor satu. Orang yang mendapat pengakuan dari kaisar King dan diangkat menjadi markis sepuluh tahun lalu. Kesombongan pemuda itu langsung hilang. Nada suaranya sedikit terguncang saat dia berbicara. Itu benar. Zuo Xiaotian dapat dianggap sebagai kultifator paling berbakat yang pernah saya lihat. Bakatnya tidak kalah dengan murid lima keluarga besar kekaisaran King Suan. Sayangnya, sepuluh tahun yang lalu, ketika dia baru saja diangkat menjadi markis, tersebar kabar bahwa dia telah menghilang. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan keluarga Zuo tidak tahu bahwa Zuo Xiaotian telah diangkat menjadi markis dan menjadi gubernur perbatasan. Jika saya tidak memiliki koneksi di ibu kota kekaisaran, saya tidak akan tahu bahwa Zuo Xiaotian telah menjadi seorang markis. Saat itu, saya sangat terkejut. Sayangnya, pria berjubah ungu itu memiliki sedikit penyesalan di wajahnya. Keluarga Zuo tidak tahu bahwa Zuo Xiaotian telah diangkat menjadi markis. Lalu mengapa ayah tidak memberitahu mereka tentang keluarga Zuo? Pemuda itu bertanya dengan sedikit kebingungan. Keluarga Zuo terlalu lemah. Bukan hal yang baik untuk memberitahu mereka berita ini. Terlebih lagi, ketika Zuo Xiaotian diangkat menjadi markis, dia menggunakan nama palsu. Karena dia menggunakan nama palsu, berarti ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Karena Zuo Xiaotian sendiri tidak ingin memberitahu keluarganya, mengapa saya harus melakukan sesuatu yang tidak perlu. Baiklah, jangan bicara tentang masa lalu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kinerja si kecil Suawan ini. Setelah pria berjubah ungu selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan memfokuskan pandangannya pada Gatstone Plaza tidak jauh dari sana. Pemuda itu melirik pria misterius berjubah ungu. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia cukup pintar untuk tidak bertanya. Sebaliknya, dia memfokuskan pandangannya pada sosok tinggi di Gatstone Plaza. 84. Dalam pertempuran kebangkitan, hidup dan mati terserah takdir. Apakah kamu masih ingin berpartisipasi di dalamnya? Tuan rumah tua itu menatap pemuda yang tenang itu dan bertanya dengan heran. Pemuda itu tersenyum dan sedikit mengangguk, menunjukkan keputusan terakhirnya. Karena kedua belah pihak tidak keberatan, pertempuran kebangkitan akan dimulai sekarang. Tuan rumah tua itu menatap pemuda itu dalam-dalam, dan kemudian suaranya yang kuat bergemal lagi di antara langit dan bumi. Pengumuman lelaki tua itu tidak diragukan lagi memicu klimaks di lapangan. Mata semua orang tertuju pada sosok kurus di alun-alun. Mereka tahu bahwa sosok ini akan bertarung satu lawan lima, dan salah satu dari mereka adalah seorang pejuang di alam kekosongan yin tingkat pertama. Semua orang ingin tahu bagaimana sosok ini akan menghadapi pertempuran kebangkitan ini. Di platform batu, Wang Meng menyilangkan tangan dan menatap pemuda tidak jauh dari situ. Dia berkata dengan acu tak acu, aku bermaksud membiarkanmu hidup sampai akhir pertempuran. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak sabar untuk mencari kematian. Kami berlima pasti akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Wang Meng maju selangkah. Yuan Power yang melonjak disertai dengan energi dingin yang ekstrim keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, energi dingin sedingin es perlahan menyebar dari permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu terkondensasi menjadi armor biru tua yang berkilau dan tembus cahaya. Yuan Power dan udara dingin pada armor biru tua itu saling bertautan dan terlihat sangat mempesona. Namun, kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari cahaya yang mengalir membuat banyak orang terlihat lebih serius. Mereka semua tahu bahwa baju besi di tubuh Wang Meng adalah bakat unik dari semua prajurit di atas alam kekosongan yin tingkat pertama. Kekuatan pertahanan armor itu juga luar biasa. Setelah Wang Meng mengambil langkah maju, Wang Zheng dan empat orang lainnya di belakangnya mengungkapkan ekspresi garang. Pakaian emas ngerwana berwarna emas cerah muncul di tubuh mereka satu demi satu. Aku ingin tahu berapa putaran yang bisa kamu tahan dalam serangan gabungan kita. Wang Meng berkata sinis dengan tatapan muram di matanya. Haha, satu gerakan. Saya hanya perlu satu langkah untuk menentukan pemenang. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil mengulurkan jarinya. Wang Meng dan empat orang lainnya menyipitkan mata. Segera setelah itu, mereka mencibir, sungguh pembual yang tidak tahu malu. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Anda sebenarnya berani mengatakan bahwa Anda akan menang dalam satu gerakan. Zua Wen tersenyum. Namun, ada rasa dingin yang melonjak jauh di dalam matanya. Segera setelah itu, kelima jarinya mengepal rat. Suara sedingin es menyebar ke seluruh alun-alun. Ku bilang, satu gerakan sudah cukup. Begitu Zua Wen selesai berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan rat. Cahaya merah tua segera keluar dari tubuhnya. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya meledak seperti bom yang tak terhitung jumlahnya. Bang, 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 bang. Suara teredam bergema di lapangan. Langit kedua mengamuk. Dan garis darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya. Pada akhirnya, pola kera di punggungnya tampak hidup. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, itu berubah menjadi bayangan kera raksasa setinggi ratusan kaki dan muncul di belakangnya. Ketika bayangan kera muncul, gelombang emosi negatif yang mengandung kekejaman dan niat membunuh segera menyebar ke seluruh lapangan. Banyak dari mereka yang lebih lemah merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka merasakan emosi yang kejam ini, dan mereka benar-benar berdiri diam di tempat tidak dapat bergerak. Aura yang sangat tirani dan kejam. Teknik armor macam apa yang digunakan orang ini, hingga benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tatapan semua orang tertuju pada sosok yang terbungkus energi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Jejak keseriusan akhirnya muncul di mata mereka. Di platform keluarga Chen, wajah Chen Tong sedikit pucat. Tatapannya agak berkedip saat dia melihat bayangan kera di belakang Zua Wen. Dia ingat dengan jelas bahwa di ronde pertama, Zua Wen telah menggunakan gerakan ini untuk mengalahkannya dengan bersih. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang digunakan Zua Wen bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya. Dengan kata lain, saat Zua Wen menghadapinya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar hal ini, jejak kerumitan dan penghinaan melintas di mata indah Chen Tong. Namun, Wang Meng dan empat orang lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan demi tatapan beralih untuk melihat kelima sosok di platform batu. Saat ini, mereka berlima agak terkejut dengan keributan yang disebabkan oleh Zua Wen. Namun, ekspresi mereka dengan cepat menjadi gelap. Mereka dengan jelas memahami bahwa jika mereka berlima tidak dapat menghabisi Zua Wen bahkan setelah bergabung, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi keluarga Wang mereka. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, itu masih belum cukup bagi kita. Wang Zheng, kita berlima akan menyerang bersama. Tidak perlu menahan diri. Hari ini, aku akan membuat kecil ini membayar di sini. Saat kata-kata Wang Meng terdengar, Wang Zheng dan tiga orang lainnya di belakangnya menganggukkan kepala dengan ekspresi gelap. Gelombang Yuan Power yang sangat mengerikan muncul dari tubuh mereka. Dalam sekejap, seluruh alun-alun itu seperti ruang hampa karena gelombang Yuan Power yang kuat, dan beberapa pecahan batu perlahan-lahan melayang di udara. Menyerang. Raungan pelan keluar dari tenggorokan Wang Meng. Segera, Wang Zheng dan tiga orang lainnya di belakangnya langsung berubah menjadi empat bayangan. Yuan Power yang melonjak keluar dari tinju mereka. Cakar Yin yang misterius. Harimau mengaum di hutan. Tinju burung air. Pure yang finger. Mereka berempat melepaskan teknik armor mereka yang paling mahir saat mereka dengan kejam berlari menuju Zhuawen. Wang Meng, yang berada di belakang keempatnya, memiliki kilatan dingin di matanya. Gelombang kidingin berwarna biru es terpancar dari permukaan tubuhnya. Akhirnya, tangan kanannya mencengkeram udara saat kidingin berputar, dan tombak panjang yang berkilau dan tembus cahaya langsung muncul di tangannya. Wang Meng meraung ke arah langit saat telapak kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menyebabkan tanah runtuh. Tubuh berototnya seakan menjelma menjadi hantu saat ia menghilang dari tempat aslinya. Detik berikutnya, Wang Meng sudah muncul di depan Zhuawen. Tangannya mencengkeram tombak panjang itu dan Yuan Power yang melonjak mengalir deras ke dalam tombak panjang itu. Seketika, tombak panjang dan tipis itu berubah menjadi pilar raksasa setinggi puluhan meter, membawa kidingin dan kekuatan Yuan yang tak ada habisnya saat terbang menuju Zhuawen. Tombak Yin Jiwa Dingin Zhuawen, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Telapak tangan tebal Wang Meng menggenggam ujung gagang tombak saat senyuman gila muncul di wajahnya yang tegas. Dia memandang Zhuawen seolah sedang melihat orang mati. Ini adalah serangan terkuatnya, ditambah dengan serangan habis-habisan dari empat prajurit alam nirvana, bahkan seorang prajurit di alam kekosongan Yin tingkat kedua tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Dia tahu kali ini, Zhuawen sudah hancur. Serangan kuat Wang Meng dan empat lainnya juga menimbulkan keributan besar di seluruh arena. Semua orang berdiri saat ini. Mata mereka tanpa berkedip tertuju pada sosok yang telah berdiri di tempat yang sama sejak awal. Itu sangat tenang hingga agak menakutkan. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan sosok ini selanjutnya. Dibandingkan dengan hirup pikup di luar, platform keluarga Zhuawen sangat sepi. Tidak ada yang berani bernafas dengan keras saat mereka menatap sosok di tengah alun-alun. Mereka tahu bahwa angka ini telah menjadi harapan terakhir keluarga Zhuawen dalam pertempuran memperebutkan pasar ini. Jika angka ini juga hilang, maka keluarga Zhuawen akan menderita kekalahan telak. Ayah, serangan habis-habisan Wang Meng dan empat orang lainnya telah mencapai tingkat yang bahkan sulit dihadapi oleh seorang pejuang di alam kekosongan Yin tingkat kedua. Saya khawatir Zhuawen tidak akan mampu mengatasinya. Menahan serangan ini, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Zhuawen berkata dengan cemas. Meskipun ada sedikit kekhawatiran di antara alis Zhuawen dia masih melihat ke lapangan dengan ekspresi dingin dan berkata dengan tenang, saya percaya pada Zhuawen. Di platform batu, Zhuawen sedikit mengangkat kepalanya. Matanya yang jernih tiba-tiba menjadi sangat merah. Aura kejam di permukaan tubuhnya menjadi lebih berkembang dan kaya. Melihat lima serangan yang meluncur langsung ke arahnya, Zhuawen tidak berani ceroboh sedikitpun. Khususnya, tombak panjang terakhir yang seperti pilar yang menopang langit memberi Zhuawen rasa bahaya yang paling kuat. Melolong. Kera raksasa itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan tinju besarnya dengan aura berdarah yang kuat, meninju dengan keras pada lima serangan yang datang langsung ke arahnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan riak melingkar yang tak terlihat muncul di udara. Ledakan. Lima serangan ganas merobek langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tinju kera merah darah di bawah tatapan api yang tak terhitung jumlahnya. Dong. Pada saat tabrakan terjadi, seluruh dunia tampak sunyi. Kemudian, semua orang terkejut saat menemukan bahwa energi kekerasan meledak dengan gila-gilaan di langit. Energinya seperti gunung berapi yang meletus, menjadi indah dan berwarna-warni di langit. Energi kekerasan tersapu dengan cara yang tak tertandingi. Banyak praktisi yang berada lebih dekat ke alun-alun terkena dampak gelombang energi dan langsung muntah darah. Sosok mereka terlempar ke belakang secara menyedihkan. Di empat platform besar, para tetua yang berkuasa juga mengambil tindakan. Saat ini, Yuan Power yang kuat berubah menjadi penghalang berbentuk setengah kipas, melindungi para junior di platform di belakang mereka. Namun, ketika riak energi bertabrakan dengan penghalang dan mengeluarkan suara berderit, wajah banyak orang berubah. Serangan semacam ini benar-benar di luar dugaan banyak orang. Keributan seperti ini hanya berlangsung sebentar. Kemudian, banyak tatapan diarahkan kembali ke alun-alun. Pada saat ini, enam sosok saling berhadapan di alun-alun. Pochi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wang Zheng dan tiga lainnya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Segera setelah itu, pakaian di tubuh mereka meledak dan kabut berdarah keluar dari tubuh mereka. Mereka jatuh ke tanah dan aura mereka sangat lemah. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Wang Meng juga berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Namun, dia tidak mengalami luka serius. Melihat empat sosok yang jatuh di sampingnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka empat dari lima dari mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Pada saat ini, alun-alun menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah Wang Zheng dan tiga lainnya yang terbaring di platform batu. Bahkan sosok Wang Meng pun berada dalam kondisi yang menyedihkan. Raungan gila segera memecah kesunyian. Mata Wang Meng merah padam dan dia tampak seperti iblis gila. Kekuatan Yuan di tubuhnya seakan tidak peduli dengan nyawanya karena berkumpul di tombak panjang yang melayang di atasnya. Pada saat ini, tombak panjang dan tinjuk keras saling berhadapan dengan sengit. Tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Zua Wen, aku ingin kamu mati. Yuan Power yang kuat dituangkan ke dalam tombak panjang itu dan cahaya biru menyelaukan muncul di permukaan tombak panjang itu. Lalu, tiba-tiba ia didorong ke depan. 85. Merasakan retakan di tangan bayangan Kera, Zua Wen, yang terselubung dalam bayangan, menyipitkan matanya. Segera setelah itu, tatapannya berubah acu-ta'acu saat dia melihat Wang Meng yang berada dalam kondisi menyesal. Retakan. Seperti jaring laba-laba, retakan tersebut menyebar ke seluruh tubuh Kera dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, Kera itu mengeluarkan rawungan sedih dan berubah menjadi tumpukan pecahan merah di depan mata semua orang. Di bawah pecahan ini ada seorang pemuda tampan. Suara mendesing. Setelah tombak panjang menembus penghalang Kera, tombak itu langsung mengarah ke dahi Zua Wen. Kekuatan dahsyat tersebut bahkan menyebabkan retakan hitam muncul di udara. Sedikit mengangkat kepalanya, mulut pemuda itu menunjukkan senyuman tipis. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Bibirnya menggeliat saat suara samar perlahan menyebar ke seluruh lapangan. Sepertinya kamu masih belum memiliki banyak kesadaran. Saat suaranya memudar, pemuda itu tiba-tiba mengambil langkah maju. Kelima jarinya mengepal saat Yuan Power yang melonjak berkumpul di tinjunya. Aliran hantu berbentuk naga perlahan mengalir di permukaan tinjunya. Tinju raungan naga purba, raungan sembilan naga. Raungan rendah yang dingin keluar dari tenggorokan pemuda itu. Kemudian, raungan naga yang menggelegar tiba-tiba terdengar di seluruh alun-alun. Semua orang di alun-alun terkejut saat mengetahui bahwa sembilan naga emas bercakar lima yang mempesona tiba-tiba keluar dari belakang tubuh lemah pemuda itu. Kekuatan yang melonjak berubah menjadi riak tak terlihat yang menyebar ke seluruh platform batu. Bahkan platform batu yang keras itu sekarang seperti tahu, pecah sedikit demi sedikit. Bang! Tombak panjang yang seperti pilar yang menopang langit akhirnya tiba di depan Zuawen. Akhirnya, ia bertabrakan dengan sembilan naga emas bercakar lima. Cahaya menyilaukan yang seterang matahari tiba-tiba muncul dari platform batu dan menyebar, menyelimuti seluruh alun-alun dengan cahaya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Gemuruh! Suara yang memekakan telinga langsung masuk ke telinga semua orang, namun cahaya yang kuat membuat banyak orang tidak bisa membuka mata. Mereka hanya bisa mengandalkan pendengaran mereka untuk membayangkan hasil akhir dari benturan keras itu di pikiran mereka. Ketika cahayanya berangsur-angsur memudar, yang muncul di depan semua orang adalah reruntuhan persegi. Pada saat ini, tanah dalam jarak 100 mil dari Godstone Square telah benar-benar runtuh, memperlihatkan tanah lunak di bawahnya. Adegan yang berantakan menyebabkan semua orang menghirup udara. Alun-alun batu dewa lebarnya ratusan mil, namun alun-alun seluas itu kini telah berubah menjadi reruntuhan. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menciptakan keributan seperti itu? Semua orang sulit percaya bahwa adegan seperti itu disebabkan oleh dua junior. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata semua orang terfokus pada dua sosok yang masih berdiri di ujung reruntuhan. Kedua sosok itu berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Pakaian mereka agak compang kemping, dan bekas darah Wang Meng, Anda telah kalah. Pemuda yang berdiri di sebelah kiri dengan lembut menyekan oda darah di tangannya dan berkata dengan ekspresi agak tenang. Meski suara ini sangat lembut, namun tetap terdengar jelas oleh banyak orang. Segera, semua orang berbalik dan mata mereka tertuju pada sosok lain yang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Pada saat ini, sosok ini mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi ketakutan dan kengganan. Saat suara pemuda itu turun, sosok agak kekar ini tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Pakaian di permukaan tubuhnya langsung robek, dan kabut darah tebal keluar dari tubuhnya. Auranya putus asa, dan dia jatuh ke tanah, membuat lubang kecil di reruntuhan. Saat sosok kekar ini jatuh, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok berlumuran darah yang jatuh lurus ke bawah, dan mulut mereka perlahan terbuka. Bang! Cangkir teh di tangan Zuo Siang Ding tiba-tiba pecah. Tatapannya agak linglung saat menatap sosok yang masih berdiri dengan bangga. Jejak air mata tidak bisa membantu tetapi berputar-putar di matanya. Kami menang. Kami benar-benar menang pada akhirnya. Zuo Siang Ding tertawa agak gila. Setelah bertahun-tahun, keluarga Zuo mereka akhirnya memperoleh kemenangan dalam pertempuran alun-alun kota. Terlebih lagi, itu adalah kemenangan yang diraih melalui pertarungan kebangkitan. Semua orang tahu betapa pentingnya kemenangan ini. Anggota keluarga Zuo di belakang Zuo Siang Ding juga sadar kembali. Kemudian, sorakan tajam tiba-tiba muncul di peron. Wajah semua anggota keluarga Zuo memerah, dan tatapan mereka dipenuhi dengan pemujaan saat mereka melihat sosok di tengah alun-alun. Mulut mereka dengan liar meneriakan nama Zuo Wen yang sederhana namun luar biasa. Zuo Wen! Zuo Wen! Zuo Wen! Perasaan cemberut yang telah ditekan oleh anggota keluarga Zuo selama bertahun-tahun perlahan-lahan hilang pada saat ini ketika mereka meneriakan nama Zuo Wen. Momentumnya juga menjadi semakin intens. Tuan rumah lama juga berangsur-angsur pulih dari ketidakhadirannya. Tatapannya dalam ketika dia melihat sosok di depannya. Kemudian, suaranya yang kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh lapangan. Dalam pertarungan kebangkitan, keluarga Zuo telah menang. Dalam pertempuran alun-alun kota ini, kemenangan terakhir menjadi milik keluarga Zuo. Saat suara keras tuan rumah lama terdengar, keributan langsung terdengar. Semua orang di alun-alun berdiri dan melambaikan tangan mereka dengan liar. Mereka bahkan mengikuti anggota keluarga Zuo dan meneriakan nama Zuo Wen. Suara mereka yang naik dan turun memekakan telinga di seluruh lapangan. Angin kencang bertiup melewatinya, meniup rambut pemuda yang berlumuran darah. Jejak senyuman tenang muncul di wajah pemuda itu. Begitu saja, dia diam-diam berdiri di tengah reruntuhan, menikmati sorak-sorak liar dari banyak orang. Semua orang di alun-alun tahu bahwa sosok ini akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati mereka. Bertahun-tahun kemudian, mereka mungkin tidak bisa melupakan sosok tinggi dan tenang ini. Dalam lingkungan seperti ini, sosok ini tidak diragukan lagi dipenuhi dengan pesona yang tak tertahankan. Banyak gadis muda di alun-alun menatap sosok ini dengan kemegahan luar biasa di mata mereka. Di peron, tangan seperti batu Giyok Giyue dengan lembut menutupi bibir cerinya. Ada jejak gejolak yang tidak bisa disembunyikan di mata indahnya. Bahkan dia tidak menyangka Zuawan akan memenangkan pertarungan kebangkitan pada akhirnya. Melihat sosok yang berlumuran darah, entah kenapa, jantungnya tiba-tiba berdetak beberapa kali. Jejak warna merah tua seperti apel matang perlahan muncul di wajahnya yang lembut. Di samping Giyue, wajah Tuan Kuraki menunjukkan senyuman puas. Jelas dia cukup puas dengan penampilan Zuawan. Meng, R, suara marah tiba-tiba terdengar dari peron. Kemudian, sesosok tubuh yang tak terduga tiba-tiba meluncur ke alun-alun dan membantu Wang Meng yang tidak sadarkan diri berdiri. Orang ini adalah kepala keluarga Wang, Wang Yuan Xing. Dengan lembut mencubit pergelangan tangan Wang Meng, ekspresi Wang Yuan Xing menjadi agak suram. Kemudian, dia memeriksa Wang Zheng dan tiga lainnya satu per satu. Ketika dia menemukan bahwa tidak terlalu banyak luka, dia menghela nafas lega. Meskipun luka Wang Zheng dan tiga orang lainnya tidak terlalu serius, luka Wang Meng jauh lebih serius. Jika lukanya sedikit lebih serius, jalur bela diri Wang Meng akan lumpuh. Junior yang sangat kejam, aku tidak menyangka kamu akan begitu kejam. Hari ini, lelaki tua ini akan menggantikan keluarga Zuo untuk memberimu pelajaran, bajingan. Wang Yuan Xing tiba-tiba menoleh, ekspresinya seram saat dia melihat pemuda yang tidak jauh dari situ. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, sosoknya bersinar, seluruh tubuhnya seperti kerai yang kuat, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Zuo Telapak tangannya sangat melonjak karena Yuan power. Tidak ada yang menyangka Wang Yuan Xing akan mengambil tindakan seperti itu. Apalagi melawan generasi muda. Selama kompetisi, Wang Yuan Xing dengan jelas mengatakan bahwa para tetua tidak dapat ikut campur dalam pertarungan pasar. Sekarang setelah pertarungan pasar berakhir, dia benar-benar membalas dendam tanpa mengatakan apapun. Hal ini menyebabkan banyak orang memandang Wang Yuan Xing dengan tatapan aneh. Ekspresi Zuo Wen berubah dingin saat dia menatap Wang Yuan Xing yang dengan cepat mendekatinya. Dia bisa merasakan lonjakan energi Yuan yang sangat kuat di dalam tubuh Wang Yuan Xing. Kekuatan Yuan energi bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Bahkan dia tidak menyangka Wang Yuan Xing, si tua bangka ini, akan berubah menjadi musuh begitu saja. Kulitnya sudah tebal sampai batas tertentu. Wang Yuan Xing, kamu tua bangka. Jangan berani-berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Zuo Wen. Suara yang agak marah tiba-tiba terdengar dari platform keluarga Zuo. Kemudian, semua orang melihat wajah Zuo Xiang Ding dipenuhi kebencian saat dia bergegas menuju Wang Yuan Xing. Ledakan. Kecepatan Zuo Xiang Ding sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zuo Wen. Telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak, langsung bertabrakan dengan tangan dan telapak tangan Wang Yuan Xing. Kemudian, gelombang Yuan Power menyebar, dan mereka berdua segera mundur beberapa langkah sambil mengerang. Saat mereka berdua banyak orang menunjuk ke arah Wang Yuan Xing dan berbisik di antara mereka sendiri. Jelas sekali bahwa mereka membenci tindakan Wang Yuan Xing sebelumnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah wajah Wang Yuan Xing menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Tatapannya agak dingin ketika dia menatap Zuo Wen yang berada di belakang Zuo Xiang Ding dan berkata dengan sinis, bajingan kecil, kamu harus membayar harga tertentu karena memukul orang-orang keluarga Wangku. Wang Yuan Xing, kamu tua bangka, apakah kamu masih punya rasa malu? Dalam pertarungan kebangkitan, hidup dan mati pada awalnya bergantung pada takdir. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Sebagai seorang penatua, Anda sebenarnya menyerang seorang junior karena alasan yang konyol. Apakah Anda hidup seperti anjing selama ini? Ekspresi Zuo Xiang Ding sangat suram. Zuo Wen adalah harapan masa depan keluarga Zuo. Dia tidak mampu kehilangan dia. Terlebih lagi, Wang Yuan Xing tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang tadi. Jelas sekali dia ingin melumpuhkan Zuo Wen. Hal ini menyebabkan mata Zuo Xiang Ding samar-samar menunjukkan kilatan dingin. Ekspresi Zuo Wen juga sangat jelek. Baru saja, dia melihat niat membunuh yang kuat di mata Wang Yuan Xing. Dia tahu bahwa Wang Yuan Xing benar-benar ingin membunuhnya. Jika Zuo Xiang Ding tidak datang tepat waktu, dia takut situasinya akan sangat buruk. 86. Alun-alun menjadi sunyi senyap. Mata semua orang terfokus pada alun-alun. Di alun-alun, Zuo Xiang Ding dan Wang Yuan Xing saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya samar-samar memancarkan aura menakutkan. Aura ini jauh melampaui aura semua orang yang hadir. Keduanya adalah dua kepala klan dari tiga klan besar. Mereka bisa dianggap sebagai petarung terbaik di ratan Armor City. Gayung bersambut mereka tentu saja menarik perhatian banyak orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa suara mendesing lagi terdengar. Zuo Bei Tian dan Zuo Ding Tian yang berada di platform keluarga Zuo bergegas ke lapangan memandang Wang Yuan Xing dengan waspada. Tiga pria parubaya juga datang dari platform keluarga Wang dan berdiri di belakang Wang Yuan Xing menatap Zuo Xiang Ding dengan sikap bermusuhan. Di peron, mata Chen Seng berkedip saat dia melihat ke arena. Senyuman sombong muncul di wajahnya. Wajah lelaki tua penanggung jawab itu langsung berubah muram saat melihat kedua keluarga itu saling berhadapan dari kejauhan. Saat dia hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka berdua, transmisi suara tiba-tiba dikirim ke telinganya. Matanya segera beralih ke platform rumah tuan kota. Di peron, seorang pria parubaya dengan rambut putih perlahan berdiri. Matanya menatap acu-ta'acu pada lelaki tua itu. Tuan rumah tua itu ragu-ragu sejenak sebelum membungkuk pada salah satu dari mereka. Sosoknya melintas dan kembali ke peron. Dia berdiri di belakang orang ini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tindakan lelaki tua tuan rumah itu pun menarik perhatian cukup banyak orang. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu berdiri dengan hormat di belakang pria berpakaian biru, sedikit keheranan muncul di mata mereka. Tatapan Zhuo Xiangding juga tertuju pada pria berpakaian biru itu. Wajahnya pertama kali terkejut, tetapi segera setelah itu, sedikit rasa hormat muncul di wajahnya. Zhuo Wan juga merasakan perilaku abnormal Zhuo Xiangding. Pandangannya juga terfokus pada pria berpakaian biru. Dia tahu bahwa orang yang bisa membuat Zhuo Xiangding mengungkapkan ekspresi seperti itu pasti memiliki status tinggi di istana tuan kota. Wajah pria parubaya itu agak bermartabat. Ada bekas kerutan di keningnya. Wajahnya dewasa dan tampan. Dia pastilah seorang tuan muda yang tampan ketika dia masih muda. Namun, yang membuat Zhuo Wan mengerutkan kening adalah ada tatapan tidak ramah yang diarahkan padanya dari samping pria parubaya itu. Mengalihkan pandangannya, Zhuo Wan tiba-tiba menyadari bahwa Gusang tanpa sadar telah berdiri di samping pria parubaya itu dan menatapnya dengan ekspresi galak. Hati Zhuo Wan tenggelam. Dia tahu bahwa pria parubaya dengan status tinggi ini memiliki hubungan dekat dengan Gusang. Dengan sifat Gusang di rumah Gusang, dia tidak akan membiarkan keluarga Zhuo dengan mudah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia akan merasa sangat tidak senang setiap kali dia melihat ketenangan Zhuo bahwa dia menderita kerugian besar di tangan Zhuo Wan terakhir kali. Kebenciannya terhadap Zhuo Wan menjadi semakin kuat. Meskipun dia sedikit terkejut karena Zhuo Wan berhasil menantang pertarungan kebangkitan, orang yang bertanggung jawab atas pertarungan pasar ini adalah ayahnya. Jadi bagaimana jika Zhuo Wan berhasil menantang pertempuran kebangkitan? Keputusan akhir ada di tangan ayahnya. Jadi bagaimana jika dia menang? Terkadang, kekuatan seseorang tidak ada gunanya. Hanya faksi kuat yang bisa memutuskan segalanya. Zhuo Wan, karena kamu telah menyinggung perasaanku, Gusang, kamu bisa melupakan bersenang-senang. Tatapan Gusang gelap dan dingin saat menyapu Zhuo Wan. Dia berkata dengan tenang di dalam hatinya. Pria parubaya itu melirik ke arah Gusang. Pandangannya langsung tertuju pada sosok muda di arena. Suaranya yang agak magnetis perlahan menyebar ke seluruh arena. Saya orang yang bertanggung jawab atas pertarungan pasar ini, Gulai. Kedua klan anda tidak perlu berdebat sekarang. Saya akan mengambil keputusan nanti. Ucapan Gulai langsung menimbulkan keributan. Dari nada bicaranya, kata-kata Gulai sangat sopan. Namun, jelas sekali bahwa keluarga Zhuo telah memenangkan pertarungan pasar kali ini. Namun, Gulai mengatakan bahwa dia akan mengambil keputusan nanti. Kata-kata ini jelas bias terhadap klan Wang. Ekspresi Zhuo Xiangding sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Gulai tidak hanya tidak mengumumkan bahwa keluarga Zhuo adalah pemenangnya kali ini, tetapi dia juga mengulur waktu. Pada saat ini, Wang Yuan Xing, yang berdiri di depan Zhuo Xiangding, memasang ekspresi hormat sambil menangkupkan tangannya ke arah Gulai. Dia berkata, meskipun Zhuo Wan dari keluarga Zhuo telah memenangkan pertempuran kebangkitan kali ini, hati orang ini kejam dan metodenya kejam. Setiap gerakan yang dia lakukan ditujukan pada titik vital. Jika orang yang kejam dan tanpa ampun seperti itu menjadi juara pertarungan pasar, saya khawatir hal itu akan bertentangan dengan prinsip pertarungan pasar. Saya harap Sir Gulai bisa bersikap netral. Kata-kata Wang Yuan Xing segera menyebabkan anggota keluarga Zhuo mendesis. Cukup banyak orang yang menatapnya dengan tatapan geram. Mereka tidak menyangka Wang Yuan Xing, kepala klan Wang, akan bertindak begitu menjijikan. Pertempuran awalnya menimbulkan beberapa luka, tetapi dalam kata-kata Wang Yuan Xing, pertempuran itu menjadi kejam dan tanpa ampun. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah Gulai justru menganggupkan kepalanya dengan serius. Nada suaranya agak serius saat dia berkata, kata-kata kepala klan Wang masuk akal. Meskipun Zhuo Wan telah memenangkan pertarungan pasar, metodenya terlalu kejam. Bagaimana dengan ini? Aturan pertarungan pasar tidak bisa dihapuskan. Karena Zhuo Wan telah memenangkan pertarungan kebangkitan, maka keluarga Zhuo secara alami akan menjadi juara kali ini. Namun, karena metode Zhuo Wan terlalu kejam, taruhan antara kedua klan tidak akan dihitung. Seharusnya tidak ada keberatan terhadap pengaturan ini, bukan? Ekspresi Gulai agak tenang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Yang paling, Zhuo Siang Ding mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Matanya merah darah saat dia menatap Gulai yang berada di peron. Semua orang tahu bahwa kata-katanya bias terhadap klan Wang. Keluarga Zhuo tidak bertarung sampai mati dalam pertarungan pasar hanya demi gelar. Jelas bahwa klan Wang telah kalah dalam sepuluh pertarungan pasar dari keluarga Zhuo. Sekarang, Gulai ingin membatalkan taruhan sepuluh pertarungan pasar hanya dengan beberapa kata. Siapapun yang mendengar ini akan sangat marah. Berdiri di belakang Zhuo Siang Ding, Zhuo Wan menyipitkan matanya dan menatap tajam ke sosok Gulai di peron. Dia tahu bahwa Gulai mempersulitnya kali ini karena gusang. Dia juga tidak berpikir bahwa tindakan penguasa kota akan begitu kejam. Hanya dengan beberapa kata, mereka ingin mencabut hak pertarungan pasar keluarga Zhuo yang pantas mereka dapatkan. Wang Yuan Xing menatap keluarga Zhuo dengan ekspresi mengejek. Akhirnya, pandangannya terfokus pada Zhuo Wan di belakang. Dia menyilangkan lengannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengalihkan hak pertarungan pasar kepada keluarga Zhuo. Namun, syaratnya adalah Zhuo Wan harus berlutut dan meminta maaf kepada menger dan mematahkan salah satu lengannya. Selama dia berlutut dan meminta maaf serta mematahkan salah satu lengannya, klan Wang akan segera menyerahkan hak pertarungan pasar kepada keluarga Zhuo. Pada titik ini, mata Wang Yuan Xing menatap penuh arti pada sosok muda yang berdiri di belakang Zhuo Xiangding. Zhuo Xiangding melotot marah dan berteriak dengan dingin, Wang Yuan Xing, kamu bajingan tua. Klan Wang benar-benar hebat. Bahkan pada saat ini, kamu masih berani menyangkalnya. Pantas saja kamu adalah klan nomor satu di ratan Armor City. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin Zhuo Wan meminta maaf, jangan pernah memikirkannya. Karena Anda tidak berencana memberikannya kepada kami, keluarga Zhuo akan mengambilnya dengan paksa. Saat Zhuo Xiangding berbicara, gelombang energi asal yang kuat meledak dari tubuhnya. Gelombang energi asal ini seperti lautan luas, menyebar ke seluruh alun-alun. Banyak orang gemetar di bawah gelombang origin energy ini dan tidak dapat berdiri tegak. Dengan letusan Zhuo Xiangding, Zhuo Bei Tian dan Zhuo Ding Tian di belakangnya juga meletus dengan Yuan Qi yang kuat. Selain itu, ada yang Qi yang menyala-nyala keluar dari tubuh mereka. Ini adalah aura unik dari seniman bela diri korporeal yang korporeal yang realem. Saya tidak berharap keluarga Zhuo memiliki prajurit korporeal yang lainnya. Pantas saja Anda berani bicara tentang mengambilnya dengan paksa. Murid Wang Yuan Xing menyusut saat dia melihat ke arah Zhuo Ding Tian dan mencibir. Tapi apakah menurutmu keluarga Zhuo adalah satu-satunya yang berkembang? Klan Wang juga berkembang. Kami memiliki lebih banyak prajurit korporeal yang daripada keluarga Zhuo. Saat dia berbicara, Wang Yuan Xing tidak mau kalah dan meledak dengan aura yang tidak lebih lemah dari Zhuo Xiang Ding. Tiga orang di belakangnya juga meledak dengan aura yang tidak lebih lemah dari prajurit korporeal yang jelas sekali, ketiga orang ini juga merupakan pejuang korporeal yang wajah Zhuo Xiang Ding tiba-tiba menjadi gelap. Alasan mengapa klan Wang menduduki peringkat pertama di antara tiga klan besar adalah karena mereka memiliki lebih banyak prajurit korporeal yang dibandingkan dua klan lainnya. Awalnya, Zhuo Xiang Ding berpikir bahwa keluarga Zhuo memiliki satu lagi prajurit korporeal yang setelah promosi Zhuo Ding Tian. Oleh karena itu, dia menerima begitu saja bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada klan Wang. Namun, dia tidak menyangka klan Wang juga memiliki prajurit korporeal yang hal ini membuat wajah Zhuo Xiang Ding semakin muram. Klan Wang memiliki satu prajurit korporeal yang lebih banyak daripada keluarga Zhuo. Jika mereka bertarung, keluarga Zhuo pasti akan dirugikan. Keributan antara kedua klan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah yang membara saat mereka menatap dua klan yang siap bertarung. Bentrokan antara Armor City adalah pemandangan yang jarang terjadi. Di peron rumah tuan kota, Gulai memandang keluarga Zhuo dengan ekspresi tidak senang dan berkata dengan dingin, keluarga Zhuo Anda cukup berani. Tanpa izin dari rumah tuan kota, Anda benar-benar berani merampok. Sepertinya seperti kamu tidak menaruh perhatian pada istana tuan kota. Saat dia berbicara, aura yang menekan seluruh tempat muncul dari tubuh Gulai. Dua aura yang merupakan campuran merah dan putih secara bertahap lahir dari dalam tubuhnya. Mereka menjelma menjadi terik matahari yang berganti-ganti antara merah dan putih. Aura yang kuat menyebabkan semua orang tidak berani mengeluarkan suara sembarangan. Kekuatan Fuxi Yin dan Yang. Dia sebenarnya adalah pejuang realem Raja Korporal. Tuan ini sebenarnya telah maju ke realem Raja Korporal. Terjadi keributan di alun-alun. Semua orang melihat sosok biru yang berdiri diam di peron karena terkejut. Perlu diketahui bahwa bahkan kepala dari tiga klan besar belum maju ke alam Raja Korporal. Paling-paling, mereka hanya setengah langkah menuju alam Raja Korporal. Orang yang bertanggung jawab yang dikirim oleh Istana Tuan Kota sebenarnya adalah seorang prajurit realem Raja Korporal yang jauh melampaui kepala tiga klan besar. Hal ini membuat semua orang merasakan kedalaman fondasi Istana Tuan Kota. Saat Gulai hendak menyerang keluarga Zuo, aura lain yang sama kuatnya meledak di peron. Aura ini seperti aliran air lembut yang memenuhi seluruh alun-alun. Ini segera mengimbangi tekanan yang diciptakan Gulai. Saudara Gulai, kamu sudah sedikit berlebihan. Zuo Wen adalah muridku. Aku harap kamu dapat memberiku muka dan melepaskan keluarga Zuo. Zuo Wen ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar memenangkan pertarungan kebangkitan. Namun, dia masih terlalu lemah untukku. Jika dia sedikit lebih kuat, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Di atas sebuah bangunan megah, pemuda berpakaian putih itu memandang ke arah Godstone Square dikejauhan dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Memang benar begitu. Namun, bakat anak ini tidak kalah dengan bakatmu. Lagi pula, dia sepertinya baru berusia 15 tahun. Pria berjubah ungu yang berdiri di samping pemuda berjubah putih berkata dengan tenang dengan senyuman lembut di wajahnya. Saya akui bakat anak ini, tapi alun-alunnya cukup ramai sekarang. Dari kelihatannya, sepertinya keluarga Wang tidak mau mengakuinya. Bahkan paman Gulai berpihak pada keluarga Wang. Saya ingin tahu bagaimana keluarga Zuo akan menangani ini. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan memandang Godstone Square dikejauhan dengan penuh minat. Haha, Gulai tidak memihak keluarga Wang. Dia hanya ingin mengintimidasi keluarga Zuo. Saya mendengar bahwa putranya, Gu Sang, dipukuli oleh bocah nakal itu, Zuo Wen. Dia mungkin ingin melampiaskan amarahnya pada putranya. Pria berpakaian ungu itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Godstone Plaza sambil tersenyum. Jadi itu celana sutra Gu Sang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana paman Gulai, dengan reputasinya yang termasyur, bisa melahirkan sampah seperti itu. Ayah, tindakan paman Gulai sepertinya bertentangan dengan gaya istana tuan kota. Apakah Anda tidak akan menjadi penengah? Pria berpakaian ungu itu tertawa dan berkata, Gulai adalah yang paling protektif. Terlebih lagi, dia sangat menyayangi Gu Sang, putra satu-satunya. Aku sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Namun, Grandmaster Kuraki saat ini berada di Divine Stoney Plaza. Saya kira Gulai tidak akan bertindak gegabuh. Mari kita tonton saja acaranya sekarang. Di Godstone Plaza, Gulai memandang Grandmaster Kuraki di depannya dengan rasa takut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Grandmaster Kuraki, keluarga Zuo yang tidak penting sebenarnya berani menyinggung martabat kediaman tuan kota kita. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan mampu meyakinkan masa. Saya harap Grandmaster tidak akan menghentikan Gu ini. Master Kuraki tersenyum, tapi matanya yang sedikit melengkung terasa dingin. Dia berkata dengan lemah, orang tua ini sudah lama tidak menerima murid. Sekarang setelah saya akhirnya bertemu dengan seorang yang berbakat, apakah menurut Anda saya akan membiarkan Anda memberi pelajaran kepada keluarga murid saya? Grandmaster Changmu, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk minggir? Gulai menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah. Grandmaster Kuraki tidak mengatakan apapun lagi. Namun, energi mental yang kaya di tubuhnya seperti seekor citah yang siap menerkam. Energi mental yang sedikit terungkap agak menakutkan. Jika meledak, itu bukan lelucon. Mata Gulai sedikit menyipit. Meskipun budidayanya telah mencapai ranah Raja Cahaya, Grandmaster Kuraki adalah master arcana peringkat 3 yang bonafit. Dia tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, yang paling ditakuti Gulai adalah metode arcana master yang tak ada habisnya, serta berbagai kristal asal yang kuat. Biarpun dia menghadapi Grandmaster Kuraki, akan sulit baginya untuk melakukannya. Melihat lebih dalam pada Grandmaster Kuraki, Gulai menyeringai dan berkata, karena Grandmaster Kuraki berkata demikian, saya akan memberi Anda sedikit wajah. Namun, saya harap Anda tidak ikut campur dalam permusuhan antara keluarga Wang dan keluarga Zuo. Jika tidak, saya tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Setelah mengatakan itu, Gulai melambaikan lengan bajunya dan kembali ke tempat duduknya. Wajahnya setenang air, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Gu Sang dengan enggan melirik sosok muda di tengah lapangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan sedih. Dia tahu bahwa karena Grandmaster Kuraki telah melangkah maju, mustahil bagi ayahnya untuk berurusan dengan keluarga Zuo. Bahkan jika ayah tidak ikut campur, yayasan keluarga Wang sudah cukup untuk merusak keluarga Zuo. Tujuan mereka tetap sama, Gu Sang berpikir dengan muram di dalam hatinya. Gu Yue sedikit mengernyit saat dia melirik ke arah Gu Sang dan Gu Lai. Dia juga tahu bahwa mereka berdua sengaja mengincar keluarga Zuo. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Meskipun dia adalah putri penguasa kota, ayah Gu Sang, posisi Gu Lai di istana Tuan Kota hanya berada di urutan kedua setelah ayahnya sendiri. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, itu tidak akan banyak gunanya. Ini juga sebabnya dia tetap diam sejak awal. Di lapangan, keluarga Zuo dan Wang juga memperhatikan pemandangan di peron istana Tuan Kota. Wajah Wang Yuan Xing menunjukkan sedikit penyesalan ketika dia menyadari bahwa Gu Lai tidak ikut campur karena Grandmaster Kuraki. Namun, bekas keganasan segera muncul di wajahnya. Menurutnya, meski Gu Lai tidak ikut campur, keluarga Wang dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Zuo. Bagaimanapun, keluarga Wang memiliki satu prajurit yang realem lebih banyak daripada keluarga Zuo. Wang Yuan Xing dengan ringan melirik ke arah Zuo Wen yang berdiri di belakang Zuo Siang Ding dan dua lainnya. Dia kemudian berbisik kepada seorang pria paru baya di belakangnya. Ketika pertempuran dengan keluarga Zuo dimulai, diam-diam singkirkan bocah nakal itu, Zuo Wen. Bakat bocah ini benar-benar menakutkan. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, akan ada masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Setelah berbicara, Wang Yuan Xing tersenyum sinis pada Zuo Siang Ding dan berkata, Kepala keluarga Zuo, jika Anda benar-benar ingin mendapatkan hak pengelolaan 10 pasar, mari kita bertarung. Jika Anda bisa menang melawan kami, taruhannya akan tetap ada. Milik keluarga Zuo. Wajah Zuo Siang Ding dan dua lainnya segera menjadi sangat marah. Wang Yuan Xing berkulit terlalu tebal. Taruhan itu awalnya milik keluarga Zuo, tapi sekarang digunakan sebagai taruhan lagi. Bagaimana tindakan seperti itu tidak membuat keluarga Zuo marah? Menyerang. Wang Yuan Xing juga dapat melihat bahwa Grandmaster Chang Mu ditahan oleh Gulai, jadi tidak mungkin dia berurusan dengan plan Wang. Oleh karena itu, dia tidak takut pada saat ini. Dengan teriakan dingin, orang yang memimpin memancarkan kekuatan Yuan yang kuat, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Zuo Siang Ding seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Bang. Undulasi Yuan Power yang kuat seperti gelombang besar di lautan menyebar ke seluruh alun-alun. Banyak pejuang yang lebih lemah mau tidak mau harus mundur di bawah gelombang ini. Ledakan. Wang Yuan Xing dan Zuo Siang Ding akhirnya bertabrakan seperti dua magnet. Ledakan dahsyat terjadi pada titik di mana tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan. Kerikil di tanah berubah menjadi bubuk akibat benturan ledakan dan hanyut. Saat Zuo Siang Ding dan Wang Yuan Xing bertarung, Zuo Ding Tian dan Zuo Bei Tian juga bertarung dengan dua pria parubaya lainnya dari keluarga Wang. Lonjakan Yuan Qi terus-menerus menyebar, menyebabkan kekuatan destruktif yang jauh melebihi tingkat Zuo Siang Ding dan Wang Meng. Jika bukan karena para ahli dari istana tuan kota yang menjaga pertahanan seluruh lapangan, mungkin akan ada beberapa korban di lapangan. Zuo Wen juga melihat ketiga medan perang dengan Ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran antara prajurit di atas alam korporeal Yang. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh tinggal lama di sini. Saat Zuo Wen hendak meninggalkan lapangan, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Zuo Wen, hati-hati di belakangmu. Sebuah firasat buruk muncul di benak Zuo Wen. Lalu, tanpa pikir panjang, dia tiba-tiba meninju di belakangnya. Langit kedua mengamuk. Tinju raungan naga purba, raungan sembilan naga. Raungan pelan keluar dari mulutnya. Lalu, ototnya tiba-tiba diselimuti cahaya merah. Bayangan kera di belakangnya muncul kembali. Saat bayangan kera muncul, sembilan naga emas raksasa bercakar lima keluar dari tubuhnya dan bergegas ke belakangnya. Ledakan. Zuo Wen hanya merasakan sedikit kekuatan besar datang dari belakangnya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa bayangan kera besar itu tiba-tiba ditinju oleh sebuah tinju. Bayangan kera hanya mengeluarkan tangisan sedih dan segera menghilang. Gemuruh. Tinjunya tidak berhenti di situ. Dengan kekuatan yang menindas, ia sekali lagi menghantam sembilan naga emas bercakar lima. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa naga emas bercakar lima yang kuat itu sebenarnya hancur sedikit demi sedikit di bawah kertas seperti kepalaan tangan ini. Hanya naga kesembilan yang sedikit memblokir tinju ini. Namun, itu hanya memblokirnya sebentar sebelum menghilang dengan tangisan sedih. Engah. Zuo Wen segera mengeluarkan setegup darah. Karena kekuatan yang sangat besar ini, dia dikirim terbang. Setelah berguling-guling di tanah lebih dari 10 meter, ujung kakinya terdorong dari tanah dan kakinya terbanting ke tanah. Baru setelah dia mundur 10 meter lagi ke dalam tanah, dia mampu menahan dampak dari kekuatan yang sangat besar. Tangan kanan Zuo Wen dengan lembut menutupi dadanya. Kini, dia hanya merasakan sakit yang membakar di dadanya. Apalagi setiap tarikan napasnya diiringi bekas rasa sakit. Jelas sekali, paru-parunya mengalami beberapa kerusakan. Eh, tanpa diduga, Anda mampu memblokir serangan saya. Tidak heran Anda berhasil menantang pertarungan kebangkitan. Suara yang agak dingin perlahan memasuki telinga Zuo Wen. Dia mendongat dan melihat seorang pria paru baya dengan ekspresi dingin berdiri lebih dari 10 meter jauhnya, dengan dingin menatapnya. Zuo Wen menyadari bahwa pria paru baya ini adalah salah satu dari tiga prajurit realem yang korporeal yang berdiri di belakang Wang Yuan Xing. Memikirkan hal ini, hati Zuo Wen tiba-tiba menjadi suram. Kekuatannya baru saja mencapai alam kekosongan Yin. Menghadapi prajurit yang korporeal realem seperti memukul batu dengan telur. Dia tidak punya peluang untuk menang. Pertarungan Zuo Wen segera menarik perhatian orang lain di alun-alun. Ketika mereka melihat bahwa lawan Zuo Wen sebenarnya adalah prajurit alam yang korporeal asli, alun-alun tiba-tiba menjadi gempar. Baru saja, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa prajurit realem yang korporeal dari keluarga Wang bermaksud untuk menyerang Zuo Wen secara diam-diam. Namun, dia tidak berhasil. Terlebih lagi, Zuo Wen bahkan menerima pukulan darinya. Apa? Zuo Wen benar-benar menerima pukulan dari prajurit yang korporeal realem itu. Dia hanya berada di alam kekosongan Yin, tetapi dia benar-benar dapat menerima pukulan dari prajurit alam yang korporeal. Memang benar, tapi pukulan itu jelas tidak mudah untuk diterima. Zuo Wen sekarang terluka dan dalam kondisi yang sangat buruk. Kegaduhan di alun-alun semakin keras. Banyak orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan mulai mengutuk keluarga Wang karena tercela dan tidak tahu malu. Mereka sebenarnya menggunakan prajurit alam yang korporeal untuk menindas seorang prajurit yang baru saja mencapai alam kekosongan Yin. Di peron, melihat sosok muda yang terluka di alun-alun, Master Kuraki tidak bisa lagi tenang. Dia membanting meja teh dan hendak menyelamatkan Zuo Wen. Namun, saat Master Kuraki berdiri, aura kuat tiba-tiba datang dari jauh. Kemudian, sosok biru berdiri di depan Master Kuraki. 88. Gulai, jangan berlebihan. Ekspresi Grandmaster Kuraki menjadi semakin jelek saat dia menatap Gulai dengan dingin. Sudut mulut Gulai bergerak-gerak saat dia balas menatap Grandmaster Kuraki, tidak mau kalah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika Grandmaster bertindak atas kemauannya sendiri, tentu saja saya tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Gu Yue yang dari tadi diam akhirnya tidak tahan lagi. Tindakan Gulai terhadap keluarga Zuo sungguh keterlaluan. Terlebih lagi, ketika dia melihat sosok pemuda yang menyedihkan itu, dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak tahan. Paman Gulai, Anda telah melihat potensi Zuo Wen. Selama dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi ahli yang tiada taraf di masa depan. Istana Tuan Kota kami selalu berusaha merekrut ahli masa depan seperti dia. Lagipula, tidak ada gunanya menyinggung ahli muda seperti itu hanya karena pertarungan pasar. Terlebih lagi, ahli muda ini adalah arcana master yang berbakat. Bakat seperti ini patut mendapat perhatian dari Istana Tuan Kota kita. Gulai dengan acu-ta'acu melirik Gu Yue di sampingnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, meski begitu, anak ini kejam dan tidak kenal belas kasihan. Bahkan jika Istana Tuan Kota memperlakukan anak ini dengan niat baik, ia mungkin masih menyimpan pikiran pengkhianatan di masa depan. Lebih baik singkirkan faktor tidak stabil seperti itu, untuk mencegah dia merusak rumah Tuan Kota kita di masa depan. Ketika Gu Yue mendengar ini, kemarahan langsung muncul di wajahnya. Kata-kata Gulai sangat jelas. Dia berencana untuk menyingkirkan Zuawen secara langsung. Dia tidak menyangka bahwa Gulai ingin menyingkirkan Zuawen demi melampiaskan amarahnya setelah dia hanya memberi pelajaran pada Gu Sang hari itu. Kamu, Paman Gulai, sejujurnya aku akan melaporkan masalah hari ini kepada ayah. Bakat seperti itu akhirnya muncul di kota Zirah Rotan kita, namun kamu sebenarnya berencana untuk menekan dan menahannya. Gu Yue sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai bergetar. Yue, R, apa yang kamu katakan salah? Ayah sama sekali tidak menekan keluarga Zuo. Orang yang melakukannya adalah musuh keluarga Zuo, keluarga Wang. Rumah Tuan Kota kami tidak melakukan apapun. Jika bocah Zuawen itu mati di tangan keluarga Wang, rumah Tuan Kota kita tidak bisa disalahkan. Gu Sang, yang berada di belakang Gulai, berkata dengan nada aneh, wajahnya penuh kebanggaan. Gu Yue awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi sebuah tangan kurus menepuk bahunya. Tubuh Grandmaster Kuraki yang bungku perlahan di depannya. Rumah Gu Gulai, karena kamu tidak baik hati, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Jika sesuatu terjadi pada Zuo Wen kali ini, jangan pernah berpikir untuk menerima dana apapun dari saya, Chang Mu. Saya juga akan meninggalkan Fin Armor City dan langsung kembali ke Archana Guild. Ekspresi Gulai berubah saat mendengar perkataan Grandmaster Kuraki. Seorang Arcanis sangat berguna bagi sebuah kota. Karena kehadiran seorang Arcanis, maka kota-kota lain tidak berani memprovokasi Ratan Armor City. Itu juga karena Ratan Armor City memiliki kehadiran Grandmaster Kuraki sehingga kota kecil seperti Ratan Armor City bisa menjadi sangat makmur. Wajah cantik Gu Yue juga berubah drastis. Banyak formasi pertahanan di Ratan Armor City diciptakan oleh Grandmaster Kuraki. Karena formasi pertahanan inilah Ratan Armor City tidak dapat ditembus. Jika Grandmaster Kuraki benar-benar pergi, maka pertahanan Ratan Armor City pasti akan turun satu level. Pada saat itu, kemungkinan besar kota-kota lain yang mengincar Ratan Armor City akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Paman Gulai, apakah kamu tidak mengerti? Bakat kekuatan mental Zuawan sangat kuat. Bahkan Grandmaster Kuraki sangat menghargainya. Jika Istana Tuan Kota kita melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bakat seperti itu, maka kota Zirah Rotan akan memiliki Arcanis kuat lainnya di masa depan. Pada saat itu, Ratan Armor City dapat berkembang sepenuhnya menjadi kota tingkat menengah. Gu Yue juga sedikit cemas saat ini. Dia buru-buru mencoba membujuk Gulai. Saat ini, wajah Gulai sangat muram. Awalnya, dia mengira Zuawan hanyalah murid yang diterima begitu saja oleh Grandmaster Kuraki. Dia tidak dihargai sama sekali, jadi dia tidak peduli dengan Zuawan. Namun, dia tidak menyangka reaksi sekuat itu dari Grandmaster Kuraki. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa pentingnya Grandmaster Kuraki bagi Ratan Armor City, jadi dia sedikit ragu-ragu saat ini. Saat Gulai ragu-ragu, wajah Gu Sang sedikit cemas. Dia bertekad untuk membunuh Zuawan hari ini, jadi dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua di belakang Gulai dan berkata, Ayah, Zuawan harus disingkirkan. Dia pasti melihat apa yang kamu lakukan tadi. Jika kita membiarkannya berkembang, dengan cara-cara kejinya, saya khawatir dia tidak akan mudah memaafkan kita. Pada saat itu, kita akan mendapat masalah. Gulai tercengang. Lalu, jejak kekejaman melintas di matanya. Dia menggenggam tangannya pada Grandmaster Kuraki dan berkata, Grandmaster Kuraki, ini adalah masalah antara keluarga Zuo dan Wang. Sebaiknya orang luar seperti kita tidak terlibat. Jika Anda bertekad untuk terlibat, maka saya hanya bisa menyinggung perasaan Anda. Gu Yue tercengang. Kemudian, dia dengan marah berkata, Paman Gulai, kamu akan menyesali ini. Gulai, aku benar-benar tidak mengira kamu akan berpikiran picik. Anda ingin membunuh Zuoen hanya untuk melampiaskan amarah Anda pada putra Anda. Karena kamu menghalangi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, saya pikir Anda akan menyesalinya. Wajah Grandmaster Kuraki sangat dingin saat dia melirik ke arah Gulai. Kemudian, matanya yang dipenuhi rasa dingin perlahan tertuju pada Gu Sang di belakangnya. Jejak senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Budidaya Gulai telah memasuki alam Raja Zhao. Jika keduanya bertarung, akan sangat sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Selain itu, Grandmaster Kuraki tahu bahwa Zuoen memiliki beberapa kartu truf. Misalnya, kristal asal peringkat 2, cangkang penyumisterius, yang terakhir kali dia berikan kepada Zuoen. Oleh karena itu, dia tidak percaya Zuoen akan mati begitu saja. Namun, kemarahan di hatinya membuat Grandmaster Kuraki sangat tidak senang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan merasa senang ketika melihat muridnya dipukuli. Saat ini, dia hanya menunggu kedatangan penguasa kota, Gu Yuetian. Masalah besar telah terjadi dalam pertarungan pasar kali ini. Gu Yuetian pasti mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, bahkan Gu Lai tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di arena, Zuoen merangkak dari tanah dalam keadaan yang agak menyedihkan. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Tetesan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Di sisi lain, meskipun Zuo Xiangding dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Zuoen, mereka bertiga sudah terlibat dengan orang-orang dari keluarga Wang. Mereka sama sekali tidak bisa membebaskan diri untuk membantu Zuoen. Mereka hanya bisa menyaksikan Zuoen ditekan oleh pria paruh baya itu. Setelah menghela nafas ringan, Zuoen dengan gesit mengambil pil pengumpul asal dari tas kian kunnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Saat dia merasakan kekuatan asalnya perlahan pulih, hatinya perlahan menjadi tenang. Namun, matanya sangat waspada saat dia menatap pria paruh baya tidak jauh di depannya. Ini adalah kelima kalinya dia diterbangkan oleh pria paruh baya itu. Jika bukan karena efek penempaan tubuh dari tubuh binatang darah kekerasan dan pengisian ulang pil pengumpul asal, serta esensi kematian dari keterampilan jiwa, dia tidak akan mampu bertahan. Terlebih lagi, pria paruh baya itu sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Zuoen. Setiap kali dia menyerang Zuoen, dia hanya menggunakan pukulan biasa untuk dengan paksa mematahkan gerakan yang telah disiapkan Zuoen. Ada senyuman lucu di wajahnya sepanjang waktu. Dia tersenyum pahit. Dia akhirnya memahami kesenjangan besar antara alam ilusi yin dan alam korporeal yang... Selain itu, dia juga mengetahui dari Xiaohei bahwa pria paruh baya di depannya baru saja memasuki alam korporeal yang... Bahkan pada level ini, Zuoen bukanlah lawannya sama sekali. Saat ini, dia juga menyadari bahwa kekuatannya terlalu lemah. Xiaohei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kamu tidak meminjamkanku aura nagamu lagi? Zuoen juga sedikit bingung saat ini. Dia berulang kali menanyakan pendapat Xiaohei. Bocah, aura naga raja naga ini sangat berharga. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu begitu saja? Bukankah kuali naga berdaulat di tubuhmu sudah menyempurnakan api iblis nirwana? Kekuatan nirvana demon flame sangat mengesankan. Jika Anda melepaskan semua api iblis nirwana di kuali naga berdaulat, bahkan ahli alam korporeal yang pun akan terluka parah. Suara malah Xiaohei pelan-pelan terdengar. Mata Zuoen langsung berbinar saat mendengar ini. Namun, dia segera menolaknya. Meskipun kekuatan api iblis nirwana tidak buruk, sifat iblisnya terlalu kuat. Saya tidak berani menyentuhnya terlalu lama. Selain itu, saya biasanya hanya menggunakan sebagian kecil dari demon flame ketika saya memurnikan pil. Saya tidak berani melepaskan semuanya. Jika aku melepaskan semuanya, aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk mengendalikannya. Terlebih lagi, melepaskan api iblis nirwana membutuhkan jangka waktu tertentu. Apakah menurutmu orang di depanku ini akan memberiku waktu untuk melepaskan api iblis nirwana secara perlahan? Aku takut dia akan langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelaku ketika dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, bukankah saya akan selesai? He he, selama kamu bisa memblokirnya, bukankah kamu kebetulan memiliki item di taskiankunmu? Item itu cukup untuk memblokir serangan ahli realem korporeal yang Xiao Hei tertawa. Perisai penyu yang misterius. Mata Zuawan tiba-tiba berbinar. Dia segera mengeluarkan kristal hijau tua dari taskiankun miliknya. Baiklah, nak, aku juga lelah bermain denganmu. Sekarang, saatnya menghabisimu. Pria parubaya, yang berdiri tidak jauh dari Zuawan, memandang pria muda di depannya, yang tampak linglung, dengan jijik. Sepertinya kamu telah dipukuli dengan konyol. Namun, ini juga bagus. Bagiku, bisa melihat sendiri seorang jenius mati di tanganku sendiri mungkin merupakan perasaan yang sangat luar biasa. Saat dia berbicara, kaki pria parubaya itu tiba-tiba terpental. Sebuah kekuatan yang kuat segera menghancurkan tanah. Suara hembusan angin kencang menyebar seperti hembusan angin. Tangan pria parubaya itu saling terkait. Yuan Power yang kuat membentuk gelombang turbulen di sekujur tubuhnya. Dengan suara, swash pria itu langsung sampai di depan Zuawan. Tinju kanannya terbungkus dalam Yuan Power kuat yang meledak. Tiba-tiba, dia dengan keras meninju titik di antara alis Zuawan. Pergilah ke neraka, bocah, telapak angin zephir. Pertarungan antara Zuawan dan pria parubaya itu langsung menarik perhatian banyak orang. Namun, setelah semua orang melihat pria parubaya itu telah menggunakan seluruh kekuatannya, sedikit penyesalan muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa seorang jenius yang perlahan bangkit akan mati di depan mereka. Sangat disayangkan, Zuawan berhasil menantang pertempuran kebangkitan. Ini sudah menunjukkan bahwa bakat dan temperamen anak nakal ini sangat bagus. Sayang sekali dia akan mati di sini. Itu benar. Bagaimanapun, dia menghadapi ahli alam korporeal yang dengan kekuatannya yang baru saja memasuki alam kekosongan yin, dia sama sekali bukan tandingannya. Saat semua orang diam-diam menyesalinya, telapak tangan pria parubaya itu telah menghantam pemuda di depannya dengan keras. Jejak kegilaan haus darah bahkan muncul di wajah pria itu. Ledakan 89. Mata pria parubaya itu tiba-tiba menyusut. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke arah hidden armor berwarna hijau tua yang muncul di depannya. Armor tersembunyi itu setinggi manusia. Permukaannya ditutupi garis-garis seperti retakan. Penampilan luarnya sangat mirip dengan cangkang kura-kura. Pria parubaya itu merasa seolah-olah dia telah menabrak batu yang tidak bisa dihancurkan ketika dia menabrak hidden armor yang aneh ini. Tidak ada reaksi sama sekali. Terlebih lagi, kekuatan pantulan yang kuat secara bertahap menyebar dari hidden armor ke lengannya. Terdengar erangan teredam. Pria parubaya itu tiba-tiba mundur sepuluh langkah. Jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut sebelum dia menghentikan tubuhnya. Dia memandang pemuda di depannya dengan tak percaya dan berteriak dengan tajam, kristal yuan tingkat dua. Meski suara pria parubaya itu tidak nyaring, orang-orang di alun-alun tidak lemah. Mereka semua sudah mendengar dengan jelas isi perkataan pria parubaya itu. Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin ketika mendengar kata, kristal yuan tingkat dua. Cukup banyak orang yang tidak asing dengan kristal yuan. Mereka mengandung kekuatan luar biasa di dalamnya. Meskipun ada cukup banyak kristal yuan yang beredar di hidden armor city, dan bahkan tiga klan besar memiliki cadangan kristal yuan, itu hanyalah kristal yuan tingkat satu. Kristal yuan tingkat satu dianggap sebagai kristal yuan yang sangat umum. Dengan kekuatan arcana master tingkat tiga milik Grandmaster Changmu, dia mampu menciptakan banyak kristal yuan tingkat satu secara acak. Namun, kristal yuan tingkat dua berbeda. Ini karena kekuatan kristal yuan tingkat dua sebanding dengan ahli korporeal yang tidak mudah membuat kristal yuan seperti itu. Bahkan Grandmaster Changmu memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika membuat kristal yuan tingkat dua. Karena tingkat kegagalan yang sangat tinggi inilah maka sangat sulit untuk melihat bayangan kristal yuan tingkat dua di hidden armor city. Jika ada, itu hanya ada pada Grandmaster Changmu. Sekarang Zhuawan mampu mengeluarkan kristal yuan tingkat dua secara tiba-tiba, hal itu secara alami menyebabkan sejumlah orang merasa tidak yakin. Namun, ketika mereka mengingat bahwa Zhuawan adalah murid Grandmaster Changmu, cukup banyak orang yang merasa lega di hati mereka. Tak disangka Grandmaster begitu murah hati. Dia bahkan rela memberikan kristal yuan tingkat dua. Ekspresi gulai di peron agak kaku. Dia tahu bahwa bahkan kristal yuan tingkat dua diberikan, posisi Zhuawan di hati Changmu jelas tidak rendah. Terlebih lagi, dengan kristal asal tingkat dua di tangan, mungkin akan sangat sulit untuk membunuh Zhuawan. Dia tahu jika Zhuawan tidak mati kali ini, Zhuawan pasti akan membenci dia dan putranya. Memikirkan hal ini, gulai sedikit mengernyit dan merasakan penyesalan di hatinya. Bagaimanapun, konflik antara Zhuawan dan Gu Sang hanyalah konflik kecil. Sekarang setelah dia menanganinya sedemikian rupa, hal itu langsung memperparah konflik. Grandmaster Kuraki mengabaikan gulai. Sebaliknya, dia melihat ke arena dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa cangkang kura-kura hitam kristal esensi tingkat dua hanya dapat memblokir tiga serangan dari seorang kultifator korporeal yang setelah itu, efeknya akan hilang. Saat itu, Zhuawan masih berada dalam situasi yang buruk. Di dalam arena, pria parubaya itu mengusap pergelangan tangannya yang sedikit mati rasa dan dengan sinis berkata, Aku tidak menyangka kalau kamu ternyata memiliki sesuatu seperti yuan kristal kelas dua. Pantas saja kamu begitu tenang sejak awal. Namun, menurutku yuan kristal kelas dua ini juga memiliki batas tertentu. Setelah batas ini dilanggar, yuan kristal secara alami tidak akan dapat melindungi Anda. Zhuawan tidak menjawab. Wajahnya setenang air. Tangan kanannya menyentuh selah-selah alisnya. Segera, sembilan bayangan pedang terbang dan menyapu pria parubaya itu. Pria parubaya itu meringkup di sudut mulutnya dan dengan santai menjatuhkan sembilan bayangan pedang. Dia berkata dengan agak sembarangan, Wah, seranganmu terlalu lemah. Kesenjangan antara alam kekosongan yin dan alam jasmani yang bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, sebaiknya Anda menyerahkan kristal esensi tingkat dua di tangan Anda dan menyerah. Mungkin aku bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Lebih-lebih lagi. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat pemuda tidak jauh darinya. Tangan kanan pemuda itu kembali menyentuh selah alisnya. Kemudian, bayangan kuali berkaki tiga yang pecah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, sensasi terbakar yang aneh tiba-tiba muncul di seluruh ruangan. Merasakan sensasi terbakar yang tiba-tiba di udara, pupil mata pria parubaya itu tiba-tiba menyusut. Ini karena dia bisa merasakan sensasi terbakar yang aneh datang dari pemuda yang memiliki senyuman aneh di wajahnya. Lebih tepatnya, itu berasal dari kuali pecah di tangan pemuda itu. Sensasi terbakar seperti ini. Pria parubaya itu tiba-tiba merasa sedikit kering di mulut dan lidahnya. Apalagi rasa tidak sabar muncul di hatinya tanpa alasan, membuatnya ingin melampiaskannya. Ledakan. Bagian bawah kuali memiliki tiga cerat. Tangan kanan pemuda itu dengan ringan menyentuh dasar kuali. Tiba-tiba, semburan api hitam tiba-tiba meletus dari ketiga semburan tersebut. Akhirnya, perlahan-lahan berkumpul di bagian atas kuali. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan melihat bahwa api hitam yang berkumpul di bagian atas kuali memiliki bentuk tengkorak yang samar. Desir. Begitu api hitam muncul di luar kuali, sepertinya mampu membakar udara. Suaranya terdengar menusuk, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu membuat orang merasa ngeri. Perasaan yang lebih panas menyebar ke seluruh udara. Plaza yang awalnya sejuk dan menyegarkan tiba-tiba menjadi sangat panas. Apalagi suhu panas seperti ini terus meningkat. Bahkan tanah mulai mengering dan retak. Gelombang panas transparan terus menyebar, menyebabkan penglihatan seseorang menjadi agak kabur. Perhatian semua orang di alun-alun tertuju pada gerakan di sisi Zhuawan. Satu demi satu, mereka mengalihkan pandangan ke sisi Zhuawan. Zhuo Xiangding, Wang Yuan Xing, dan lima orang lainnya yang awalnya bertarung satu sama lain juga mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke sisi Zhuawan karena panas yang tiba-tiba di alun-alun. Ketika semua orang melihat api hitam yang sangat aneh melayang di depan Zhuawan, alun-alun tiba-tiba menjadi hening. Seolah-olah banyak orang tidak dapat mengenali api hitam yang dikeluarkan oleh Zhuawan saat ini. Ini, tidak mungkin. Bagaimana bajingan Zhuawan ini bisa memiliki hal seperti ini? Wang Suo, cepat pergi. Zhuawan dalam bahaya sekarang. Murid Wang Yuan Xing tiba-tiba menyusut saat dia menatap api. Kemudian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dia buru-buru berteriak pada pria parubaya yang berdiri di depan Zhuawan. Setelah mengatakan itu, Wang Yuan Xing ingin terbang. Namun, bagaimana Zhuo Xiangding bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dia menghalangi jalan Wang Yuan Xing dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Wang Yuan Xing, lawanmu adalah aku. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Awalnya, Zhuo Xiangding sangat mengkhawatirkan keselamatan Zhuawan. Saat dia bertarung dengan Wang Yuan Xing, dia sesekali memperhatikan Zhuawan di alun-alun. Hanya ketika dia mengetahui bahwa Zhuawan sebenarnya memiliki kristal kelas 2, dia diam-diam menghela nafas lega. Dan sekarang, Zhuawan telah menciptakan api hitam yang aneh. Meskipun Zhuo Xiangding tidak mengetahui asal mula api hitam, dari ekspresi jelek Wang Yuan Xing dan kekuatan aneh yang terkandung dalam api hitam, benda ini sangat tidak biasa. Sekarang Zhuawan sedang dalam proses menggunakannya, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Yuan Xing merusaknya. Zhuo Xiangding, kamu bajingan tua, tahukah kamu benda apa itu? Begitu benda itu menyentuhmu, ia tidak akan berhenti sampai kamu mati. Jika sesuatu terjadi pada Wang Suo, keluarga Zhuo Anda akan menderita balas dendam dari keluarga Wang kami. Wang Yuan Xing cemas, tetapi dia tidak berdaya karena kekuatan Zhuo Xiangding setara dengannya. Dia tidak bisa membantu Wang Suo yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wang Yuan Xing, kami telah lama bermusuhan dengan keluarga Wang Anda. Apakah menurut Anda orang tua ini akan takut dengan balas dendam keluarga Wang Anda? Zhuo Xiangding tertawa dan tiba-tiba mendesak Yuan Li untuk memukul keras Wang Yuan Xing dengan telapak tangannya. Di peron, Master Kuraki tiba-tiba menghancurkan cangkir teh di tangannya. Matanya agak kusam saat dia melihat api hitam di depan Zhuo Xiangding. Mulutnya tanpa sadar terbuka lebar. Dari mana si kecil ini mendapatkan benda ini? Tampaknya api hitam sebenarnya berada di bawah kendalinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Di alun-alun, pria parubaya bernama Wang Suo secara alami mendengar seruan Wang Yuan Xing. Terlebih lagi, dia juga bisa merasakan api hitam di tangan pemuda di depannya itu agak menakutkan. Mendongak, dia menemukan pemuda itu masih memegang kuali bundar di tangannya. Di bagian bawah kuali bundar, api hitam terus meningkat, semakin banyak berkumpul di bagian atas, dan kekuatannya juga menjadi semakin menakutkan. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan anak ini, saya tidak bisa membiarkan dia terus menggunakannya. Namun, aku tidak bisa membiarkan dia terus menggunakannya. Kalau tidak, saya khawatir hasilnya akan sangat buruk. Wang Suo segera mengambil keputusan. Kakinya terbanting ke tanah, dan kekuatan yang kuat menyebabkan tanah retak. Segera, seluruh tubuhnya terbang menuju Zua Wen seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Anak ini agak aneh. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Aku harus membunuh anak ini. Ribuan pikiran melintas di benaknya, tapi gerakan Wang Suo tidak lambat. Tangan Wang Suo tiba-tiba mengganti beberapa segel di depan dadanya, dan Yuan Li yang kuat segera berkumpul ke arah tangannya. Setelah beberapa saat, segel cahaya kemasan terbentuk di tengah telapak tangannya. Keterampilan armor tingkat menengah tingkat bumi, segel batu emas. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Tangan kanan Wang Suo tiba-tiba membentuk segel, dan segel cahaya kemasan tiba-tiba berubah menjadi platform batu emas besar di udara. Platform batu emas itu seperti gunung, dan dengan keras menekan sosok tak bergerak di tempat yang sama. Ledakan. Suara yang kuat, seperti runtuhnya gunung, tiba-tiba meletus. Seluruh alun-alun bergetar pada saat ini, dan banyak orang menatap kosong ketika platform batu emas besar menyelimuti sosok Zua Wen yang kecil dan kurus. Sebelum kerumunan itu sadar kembali, suara yang agak tenang perlahan terdengar dari bawah platform batu emas besar. Kamu dipanggil Wang Suo, kan? Untuk bisa memaksaku menggunakan kartu truf seperti itu, aku benar-benar tidak tahu apakah itu kemalanganmu atau keberuntunganku. Namun, terlepas dari apakah Anda beruntung atau tidak, Anda akan mati hari ini. Ketika kata terakhir, mati, keluar dari mulutnya, api hitam aneh segera menyelimuti seluruh platform batu emas. Segera setelah itu, di bawah tatapan tercengang semua orang, platform batu emas yang tingginya beberapa ratus kaki benar-benar ditelan oleh api hitam dalam sekejap mata. Pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Engah! Setegup darah tiba-tiba keluar dari mulut Wang Suo. Saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat platform batu emas yang langsung tertelan, ada sedikit ketakutan di matanya. Ini adalah jurus terkuatnya, dan sebenarnya tidak dapat menahan api hitam aneh untuk beberapa saat sebelum terbakar habis. Deng-deng-deng! 90. Api hitam tak berujung menyelimuti sosok urus Zwa Wen, tapi sepertinya itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia memegang kuali di tangannya dan perlahan berjalan ke depan. Meneguk! Wang Suo menelan ludahnya dengan tenang dan melihat sosok yang diselimuti api hitam dengan ketakutan di matanya. Rasa dingin di hatinya telah mencapai puncaknya. Mati! Suara jernih dan dingin perlahan menyebar. Segera, api hitam tak berujung yang menyelimuti sosok itu segera berubah menjadi tengkorak hitam di udara. Matanya yang gelap dan tenang menatap Wang Suo dengan tenang. Setelah itu, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan senyuman aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba, ia terbang menuju Wang Suo. Kecepatannya sangat cepat sehingga seperti berteleportasi. Sialan! Kamu hanyalah bocah nakal dari alam kekosongan Yin. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Menekan rasa takut di hatinya, Wang Suo membuat segel dengan tangannya lagi. Energi asli yang melonjak tiba-tiba mengembun menjadi segel cahaya yang menyilaukan di tangannya. Kemudian, sambil meraung, dia tiba-tiba memukul tengkorak itu dengan telapak tangannya. Ledakan! Platform batu emas muncul sekali lagi dan menghantam tengkorak dengan kekuatan seperti gunung. J.E.G. Tengkorak api hitam itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Dua tiang api terlepas dari matanya yang berlubang. Platform batu emas segera dikelilingi oleh pilar api. Di bawah tatapan ketakutan Wang Suo, platform batu emas dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Engah! Memuntahkan setegup darah, Wang Suo menutupi dadanya dan menatap tengkorak api hitam yang mendekat dengan ketakutan. Tiba-tiba, dia berteriak ketakutan, Tidak mungkin, kamu hanyalah bocah cilik dari alam kekosongan Yin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ah! Jeritan menyedihkan terdengar, tapi dengan cepat berakhir dengan tiba-tiba. Api hitam tak berujung langsung menelannya. Meskipun Wang Suo memiliki livebound armor, dia masih langsung dilahap oleh api hitam yang aneh. Pada akhirnya, seluruh tubuh Wang Suo menjadi abu di depan mata semua orang. Meneguk! Suara menelan terdengar di alun-alun. Mata semua orang terfokus pada sosok yang diselimuti api hitam. Mereka tidak pernah mengira bahwa prajurit kuat dari alam yang void akan berubah menjadi abu di depan mereka. Karena kematian Wang Suo, alun-alun menjadi sunyi senyap. Banyak pasang mata menatap kosong pada sosok di dalam api hitam. Tidak ada kata-kata yang terucap, tidak ada suara yang terdengar. Hanya suara menelan terus-menerus yang terdengar dari waktu ke waktu. Api hitam perlahan memudar, memperlihatkan wajah tampan Suo Wan. Namun, situasi Suo Wan saat ini tidak baik. Wajahnya sepucat salju, dan keringat dingin mengucur di dahinya seperti hujan. Kekuatan api iblis Nirwana sebenarnya sangat mengerikan sehingga bahkan seniman bela diri yang korporeal pun tidak mampu menahannya. Suo Wan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi heran saat dia melihat ke arah Wang Suo, yang telah berubah menjadi abu tidak jauh dari situ. Raja naga ini telah mengatakan bahwa kekuatan api iblis Nirwana adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh mereka yang berada di tahap korporeal yang... Namun, alasan mengapa kamu bisa menggunakan api iblis Nirwana untuk dengan mudah menghabisi Wang Suo adalah karena orang itu baru saja maju ke tahap korporeal yang... Dia bahkan belum membentuk armornya. Jika dia telah membentuk armornya, bahkan Nirvana Demon Flame akan kesulitan menghabisinya. Suara malah Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zuawan. Baju zirah. Zuawan bertanya dengan agak ragu. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang tahap korporeal yang... Biarkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Setiap tahap seniman bela diri memiliki baju besi yang sesuai. Tahap ilusiin memiliki void armor yang diaglomerasi dari energi gelap dan dingin. Tahap korporeal yang yang sesuai membutuhkan korporeal armor yang diaglomerasi dari yang Yuan Qi. Itu juga disebut yang armor. Korporeal armor diaglomerasi dari yang Yuan Qi. Ia memiliki kekebalan alami terhadap api. Selain itu, kekuatan pertahanannya jauh lebih tinggi daripada void armor. Oleh karena itu, jika orang itu sebelumnya memiliki korporeal armor yang melindungi tubuhnya, bahkan Nirvana Demon Flame tidak akan mampu membunuhnya. Paling-paling, hal itu akan melukainya. Zuawan merasa lega di hatinya ketika mendengar ini. Meskipun api iblis Nirvana sangat kuat, namun itu tidak cukup kuat untuk membunuh ahli bela diri tahap korporeal yang. Kali ini, dia cukup beruntung bertemu dengan seniman bela diri tahap korporeal yang yang belum membentuk baju besinya. Jika seniman bela diri tahap korporeal yang yang lebih kuat datang, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Namun, setelah melepaskan sebagian besar api iblis Nirvana kali ini, tidak banyak api iblis yang tersisa di dalam kuali. Zuawan berkata dengan agak tak berdaya sambil mengukur nyala api yang lemah di lubang api di bagian bawah kuali melingkar. Bagaimanapun, api iblis Nirvana adalah sesuatu yang Zuawan kumpulkan secara tidak sengaja. Itu akan berkurang setiap kali digunakan. Itu tidak bisa diregenerasi seperti ki. Keheningan di lapangan terbuka hanya berlanjut sesaat sebelum keributan gila segera melanda seluruh lapangan terbuka. Dia benar-benar membunuh Wang Suo, yang berada di tahap korporeal yang. Ini terlalu sulit dipercaya. Ini terlalu gila. Sejak kapan seniman bela diri tahap ruang hampa yin mampu membunuh seniman bela diri tahap korporeal yang? Aku pasti sedang bermimpi. Lapangan terbuka segera menjadi gila dan kacau. Kata-kata tidak percaya dan tatapan tidak percaya terus menyebar di tengah keributan. Di peron, ekspresi Gulai menjadi sangat suram. Meskipun dia mempertahankan ekspresi tenang di permukaan, hatinya gempar. Ia juga tidak menyangka Zuawan benar-benar mampu membunuh Wang Suo. Hal ini terutama terjadi pada api hitam aneh yang dilepaskan Zuawan pada akhirnya. Itu adalah sesuatu yang dia kenal. Namun, dia tidak dapat mengingat apa itu. Mata Gulai berangsur-angsur menebarkan benang penyesalan saat dia menatap sosok kurus itu. Awalnya, dia hanya ingin membantu putranya, gusang melampiaskan amarahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zuawan benar-benar melebihi ekspektasinya berkali-kali. Pada akhirnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Zuawan pastilah seorang jenius yang muncul sekali dalam seratus tahun. Meskipun mungkin ada celah jika dibandingkan dengan monster dari istana tuan kota, jaraknya tidak terlalu besar. Sudut mulut Gulai tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia telah menyinggung orang jenius karena kesengajaan putranya. Bagaimanapun juga, ini tidak layak dilakukan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ayah! Gusang di belakangnya agak tidak mau menerima ini. Dia dengan lembut memanggil Gulai, ingin Gulai menyerang dan menghancurkan Zuawan sepenuhnya. Namun, dia disela oleh Gulai sebelum dia bisa mengatakan apapun. Diam, Anda belum cukup menimbulkan masalah. Gulai memelototi Gusang dengan mata merahnya, menyebabkan Gusang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, dia juga memperhatikan Master Changmu, yang sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk menyerang tidak jauh dari Peron. Dia tahu jika dia melakukan gerakan aneh, Changmu pasti akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Zuawan diam-diam berdiri di Alun-Alun. Sosoknya yang mempesona membuat generasi muda dari klan lain di platform merasa agak malu dengan inferioritas mereka. Zuawan beberapa tahun lebih muda dari mereka. Selanjutnya, dia mengandalkan budidaya Yin Void Realem untuk membunuh prajurit Realem yang korporeal. Di antara mereka yang seumuran, siapa lagi yang bisa meraih prestasi gemilang itu. Bahkan Chen Tinger yang sombong hanya bisa menghela nafas dalam hati, merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Wang Meng, sebaliknya, tampaknya telah kehilangan jiwanya ketika di akhirnya menyadari bahwa pemuda itu masih memiliki kartu truf yang menakutkan. Jika Zuawan menggunakan api hitam yang menakutkan itu selama pertempuran dengan mereka. Memikirkan hal ini, Wang Meng tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa akhir hidupnya pasti akan lebih menyedihkan daripada akhir Wang Suo. Zuawan, kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Raungan seperti binatang tiba-tiba datang dari sisi lain alun-alun. Wang Yuan Xing, yang terjerat dengan Zuo Xiangding, saat ini sedang menatap Zuawan dengan mata merahnya. Dia baru saja melihat Wang Suo berubah menjadi abu dengan matanya sendiri. Perlu diketahui bahwa Wang Suo telah mencapai alam yang korporeal di usia 30-an. Dia dianggap jenius di klan Wang. Jika dia dibiarkan berkembang secara perlahan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai alam Raja Zhao setengah langkah. Wang Yuan Xing juga tidak menyangka bahwa Wang Suo, yang baru saja mencapai alam yang korporeal, akan mati seperti ini. Perasaan sedih dan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di dada Wang Yuan Xing. Huh, Wang Yuan Xing, kamu menuai apa yang kamu tabur. Jika Anda ingin membunuh Zuawan, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Zuo Xiangding tiba-tiba melintas dan segera memblokir Wang Yuan Xing yang agak gila. Hari ini, aku harus membunuh bajingan Zuawan itu. Bahkan jika aku harus membayar harga tertentu, aku akan membunuhnya. Wang Yuan Xing tiba-tiba memukul Zuo Xiangding dengan telapak tangannya dan mundur selusin langkah. Matanya merah. Segera setelah itu, Wang Yuan Xing membentuk segel aneh dengan tangannya dan tanda merah darah muncul di dahinya. Ledakan. Kabut berdarah keluar dari tubuh Wang Yuan Xing dan segera mengalir ke dahinya. Tanda merah darah dikeningnya juga menjadi lebih padat. Pengorbanan cahaya darah. Wang Yuan Xing tiba-tiba menamparkan dadanya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensi mengalir ke dahinya segera setelah keluar. Merasa. Pada saat ini, tanda merah darah di dahi Wang Yuan Xing tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan yang menyelimuti. Seluruh tubuhnya. Aura Wang Yuan Xing tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Segera, auranya menerobos setengah langkah alam Raja Zhao dan memasuki alam Raja Zhao. Murid Zuo Xiangding menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pengorbanan cahaya darah. Apakah Wang Yuan Xing sudah gila? Dia benar-benar menggunakan teknik rahasia yang menakutkan. Pengorbanan cahaya darah adalah teknik rahasia yang sangat kejam. Pengorbanan ini menggunakan sebagian umur seseorang sebagai harga untuk secara paksa meningkatkan budidaya seseorang dalam waktu singkat. Wang Yuan Xing tidak akan pernah menggunakan teknik rahasia ini kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Karena dia telah menggunakannya sekarang, terlihat bahwa Wang Yuan Xing bertekad untuk membunuh Zhuowen. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil dalam pengorbanannya. Kalau tidak, Zhuowen akan benar-benar dalam bahaya. Tatapan Zhuo Xiangding menjadi lebih suram. Kekuatan Yuan di tubuhnya tiba-tiba mengembun di tangannya dan dia melontarkan pukulan. Piton Yuan Power sepanjang 100 meter mengembun dan terbang menuju Wang Yuan Xing, yang diselimuti cahaya merah darah. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat seakan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Seluruh alun-alun berguncang terus-menerus dan asap serta debu yang tak ada habisnya memenuhi alun-alun. Zhuowen Xiangding, kamu bajingan tua. Apakah menurutmu serangan lemah seperti itu akan berhasil padaku? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, lampu merah darah bersinar melalui asap dan debu yang mengepul. Engah. Zhuowen Xiangding hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyerangnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Sosok yang terbang mundur langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat wajah Zhuowen Xiangding dengan jelas, semua orang tersentak. Mereka tidak menyangka Zhuowen Xiangding, yang berjarak setengah langkah dari alam Raja Zhao, akan terluka dalam satu gerakan. Alam Raja Zhao. Melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari asap dan debu, semua orang tahu bahwa budidaya Wang Yuan Xing mungkin telah mencapai alam Raja Zhao di bawah pengaruh teknik rahasia tadi. Kamu membunuh prajurit alam yang korporeal keluarga Wang Kami dan memaksaku untuk menggunakan teknik rahasia pengorbanan cahaya darah. Zhuowen, hari ini, hanya hidupmu dan seluruh keluarga Zhuowen yang dapat menggantikan kerugian keluarga Wang Kami. Saat dia berbicara, Wang Yuan Xing berubah menjadi garis merah darah yang sulit dilihat dengan mata telanjang dan melesat ke arah Zhuowen tanpa peringatan apapun. Auranya yang kuat segera mengunci sosok yang tidak jauh darinya. Saat ini, Zhuowen berdiri di tempatnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya telah dikunci oleh aura Wang Yuan Xing. Aura ini seperti gunung besar yang menekannya. Anjing tua keluarga Wang ini sudah keterlaluan. Terima kasih telah menonton!